Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Udah lama janjiannya Akhirnya Ada acara gue di salah satu TV Ngomong sama Menpora Eh kok ada DM nih dari Topik Sambil aja gue sambut Ah kapan jadinya mau dateng Kayaknya Concern ya Ya kan programnya serius Terus ngomong sama Menpora Sampai sempet ngeliat Iya ngeliat ya Sebenernya gue tuh ada yang Kadang Aduh capek ya Maksudnya ngurusin Terus ngomongin olahraga gitu kan Gak didengar juga Gitu loh percuma buat apa gitu loh Tapi hati kecil gue Gue nih hidup dari olahraga gitu loh Gue gede Apapun dari olahraga gitu loh Tanpa olahraga Yaitu bulu tangkis ya khususnya Gue gak mungkin jadi kayak gue sekarang ini Gitu loh Jadi gue tetep yang Ya gitu loh Gue tetep di luar juga ya Gue merhatiin Jadi sekarang tuh kayak Ya pasra aja Oh iya kalo orang ada minta masukan Didengerin syukur Kalo gak Oh yaudah Gue juga punya kehidupan sendiri gitu loh Gue juga ngapain gue pusingin gitu kan Ngapain gue juga jadi baper sama olahraga Enggak juga gitu loh Ngapain gitu loh Tapi kalo diminta masukan tetep mau kasih Oh iya Buat siapapun tentang Olahraga khususnya bulu tangkis Pasti gue akan sambut gitu loh Maksudnya Ya itu Lese nantipun kalo misalkan masukan Kalo ada yang bagus diambil Hmm Kalo ada yang jelek ada yang salah Ya jangan dibuang Gitu loh Ya namanya juga diskusi kan Namanya juga minta masukan Gak ada orang yang sempurna tadi Asli Dan ini memang udah merupakan karakternya Atau Vicky Dayat ya Bukan cuma jago di lapangan Tapi kan Banyak hal lain yang kita juga bisa lihat Dari sisi Vokalnya Dari sisi berani untuk ngomongnya Dan lain sebagainya Tapi supaya gue gak ngelor ngidul Di Jebret Talks Ini baru pertama kali Kita akan langsung pake Tema-tema tertentu Supaya gue gak Sacet-sacet-sacet Waktu beliau kan terbatas Gak lah Kita lama disini Asik 2 jam 3 jam boleh Asik Karena itu kita juga sekarang Ada co-host loh Gue sekarang loh Ini baru sekali Baru sekali Baru sekali Jadi kalau ini sharenya kurang bagus nih Yang host magang ini akan kita gak pake lagi ya Silahkan Narita boleh gabung disini Ini temen-temen Jebretin Ada Narita Hai Yes, halo apa kabar Sudah lama ini gak di calling Eh, jangan gitu dong Calling shooting Ha? Calling shooting Aku tuh calling Cuma kan situ Sekarang kan ada di 4 tempat 5 acara Oh, sibuk Sibuk sekali Sibuk sekali Ini juga anak muda ya Iya, kamu bawa apa? Ini bawa Facebook Kecil gini gimana banyak ya? Kenapa? Kecil? Iya kan kayak Ya Kok grogi sih Narita? Oh iya kan bener dong Ini mesti diambilin gimana nih? Jadi ini ambil Emang agak susah nyarinya Mesti sabar Oh dia ambil kayak kertas gitu ya? Tapi beneran ada gak kertasnya? Makanya dari tadi gak keliatan Ada, ada Oh ada Mau dibantuin gak? Ya udah ambil Mending kamu bantuin kasih kau Piklah Gimana sih Bacarin ya Iya tuh emang Gua yakin ada deh Dari seb... Nih ada, ada tuh Oh, sebanyak ini ada cuma satu Oh Ada dong Yes Bacain bener nih Eh, kok kamu Kayaknya beda banget sih Narita Kok grogi banget kayaknya Iya nih, grogi nih sama la Apa itu? Piala Sudirman Piala Sudirman Piala Sudirman Oke Maksudnya apa nih Piala Sudirman Piala Sudirman Nah ini gue Saya juga Gue juga agak ini nih Kayaknya di Piala Sudirman kali ini Atau Fi Udah ada komentar-komentar Biasanya kan Gak pernah Udah gak pernah komentarin Ah, ada yang nongol Kemarin gue Tentu Piala Sudirman Ini emang Concern apa? Ditanya apa? Gimana? Gak, itu ditanya aja Kebeneran kemarin itu Pas... Apa... Jadi ada Acara istri Terus Ada makan-makan Ada syukuran apalah Terus ada media juga yang tanya kan Akhirnya disatuin lah Disitulah Tadinya cuma satu orang Tiba-tiba kok datang banyak Abis itu kan yaudah lepas aja Taunya tanyanya Sana, sini, sana, sini Yaudah lah Sekalian Sekalian kan Tau gak ada salahnya juga kan Cuma diskusi Nanya Ya dijawab Ya tadi itu Ya Kalau memang Bagus untuk masukan ya didengerin Kalau gak bagus ya buang aja Betul Ngapain dengerin Ya kan opini Iya Bebas aja Kita udah jadi orang biasa kan Oh gitu Kita netizen dong Masa sih Iya dong Jadi bebas aja kan Mau nyerocos kayak apapun bebas aja Ternyata enak ya Enak banget sekarang Biasa nyerocos-nyerocos aja ya Iya Soalnya dulu kalau kita pas lagi main Ada orang nyerocos Ngapain dianggapin pusing Yang penting kita main aja Iya lah Kalau di dengerin Pusing Kita juga gak tau siapa yang ngomong Waktu jadi pemain Iya Sekarang gantian Sekarang gantian Kita yang ngomong Bebas dong Berasumsi Nah kita Kita kan ada program juga PB INA Nah kemarin juga Ada Debbie Ada Andre juga Ngomongin tentang Bela Sudirman tuh Kalau buat mereka Katanya Saya juga kaget sih Dengar mereka ngomong nih Jangan-jangan marah Ntar yang di Platnas Katanya ya sampai semifinal lah Kalau kata temen-temen di PB INA gitu Kalau Ya kita pengen denger juga Kalau langsung di program ini kan Kalau menurut Lu gimana Kans-kans kita Memang ada Ada kans lah ya Semua Maksudnya semua negara ini Sekarang nih Kalau dilihat VV50 lah Maksudnya setiap negara Gak punya 5 5 5 kelompok Dari Tunggal Putra Ganda Putra Mixed Double Tunggal Putra Putri Eh apa Putri Ganda Putri tuh Gak ada yang memang Di atas rata-rata semua gitu loh Kayak Indonesia kan sekarang Kalau bisa dilihat Ganda Putra Tunggal Putra Memang mereka Unggul lah Tergantung kita negaranya Lawan mana nih Kalau kita misalkan Kita gak usah lihat yang bawah Kita langsung lihat ke atas Kita lihat ke atas Kita lihat ke atas Lawan Cina Kita taruh di Tunggal Putra Itu masih 50-50 kan? Ya Cina Ganda Putra kita di atas lah Ya masih bisa menang Mixed Double Kita di bawah Ya betul Ganda Putri 50-50 Tunggal Putri kita di bawah Terus kalau kalkulasi point Kita gak tau ya Kita kan gak tau ya Kita di luar hanya bisa Melihat Head to head Antara Indonesia dengan Cina Tapi kan disitu bukan Cina aja Kita lihat nanti di grup juga Kita satu grup dengan negara mana Bisa Jepang Bisa Korea Bisa Taiwan Bisa yang mana Kayak Taiwan Tunggalnya yang bagus kan? Ganda Putra bagus Tunggal Putra Masih 50-50 Yang lainnya kan mereka kurang Itu loh Jadi kalau lu melihat Kita Maksudnya semua ada chance Oh semua Dan ini kan Ini team event Team event tuh beda sama individu Gitu loh Maksudnya Kalau misalkan Disitu juga Ada yang namanya main strategi Kita yang mau dimainin pertama nih siapa nih? Oke Ambil point Apa buang point Bisa aja kan Tunggal Putri dulu Yang lainnya ada rangkep Apa Memang main normal Tunggal Putra Tunggal Putri Ganda Putra Ganda Putri Mix double Bisa aja kan? Kita gak tau gitu loh Tapi memang ada chance gitu loh Kita bawa kamusnya disini nih Kita segrup siapa aja le? Thailand Terus? Kanada sama Jerman Kalau misalkan di Di grup seperti itu Kalau ngelihat kan kita ke Thailand Oke Thailand itu kan Mainnya Kanada duluan ya? Pertama Kanada Ya Kanada ya harusnya menang Jermannya kan harusnya menang Kalau lihat ya Tapi kan kita gak tau di lapangan Yes Kita lebih concern ke Thailand Thailand misalnya Tunggal Putra Harusnya kita menang Ganda Putra ya rame 50-50 lah Tunggal Putri kan Thailand banyak Ganda Putri juga bagus Mix double nya juga Mereka bagus juga Ya Itu loh Jadi memang Ya ada chance lah semua itu Ada chance tuh semua Jadi Kalau udah dibilang ada chance Berarti masih ada harapan Ya kan? Harapan Gitu le Kalau misalkan target apa paling Quarter final, semi final, final Gue sih berharap ya memang selalu Yang terbaik lah juara gitu kan Namanya juga Kita target ngapain muluk-muluk gitu kan Bener 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 Jadi harus harus ini juga ya Ngeliat kondisi Keadaan tim sendiri Iya Kemampuan juga gitu Kemampuan juga Ya harapan boleh ada Boleh Yang penting maksimal kan Ya Siap Sebenernya gue mau ngejar-ngejar kemana-mana tuh Tapi kan ada Narita Ketahan ya? Udah dikasih tau Tenang masih banyak tema Katanya gitu Tapi kan satu tek udah Satu tek udah bisa diambil dulu Buat FYP Hahaha Ini kita nungguin nih Dan Gak ada Di podcast lain Gak ada bahasan teknikal gitu Aku ambilin lagi nih ya Dedy Skor buat Binton juga gak tau berapa skornya dia Cuman emang viral aja Penontonnya 10 juta Yang kedua Eh Lu Kok lu lagi yang ngambil Nar? Ya gapapa Kok lu gak bilang dulu Udah A jangan capek-capek biar aku aja yang kerja ya Pasti biar aku aja yang kerja Matilah kita Hahaha Pemikirannya ternyata paling aja nih orang tua Iya namanya juga orang tua Hahaha Susah ya Apa Narita Yes Naritanya juga kemeteran Megang yang kecilnya itu aja kemeteran Kayaknya kurang minum nih Iya iya Eh Iya bener Ini udah disediain juga teh sama air putih Ini A Olimpian 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 ini apa nih Maksudnya Olimpian ini Berbicara tentang Lo kan udah Bukan cuman ikut Olimpiade Yang ikut Olimpiade itu udah Olimpian ya Atau yang menang Enggak yang ikut Yang ikut kan Yang ikut Karena Ehm Untuk juara Untuk Olimpian aja kita kan harus Yang kerja keras Apalagi untuk jadi seorang juara Juara Jadi Emang Olimpian itu Enggak semua orang Enggak semua atlet bisa ikut Olimpikan Kadang kan Bulu Tangkis juga baru tahun 92 masuk Olimpikan Ya Sebelumnya kan memang udah kayak panahan yang lain Jadi gak gampang gitu loh Dan di Olimpik itu Paling hanya beberapa atlet aja kan yang bisa ikut Saya misalkan kayak satu Olimpik itu tunggal putra aja Misalkan di Bulu Tangkis cuma dua orang Padahal kita punya banyak Banyak Jadi memang harus qualified bener Untuk ikut disitu Jadi itu satu apresiasi Itu satu Ehm Prestasi yang memang yang bagus Apalagi Kalo kita mendapatkan medali di Olimpik itu Jadi memang Dan apalagi medalinya Apalagi medali emas Iya Nah lu kan medali emas Iya kan 2004 ya 2004 Di Atena ya Dan lu pernah bilang kan Lu gak usah sombong Kalo lu belum pernah juara Olimpiade Itu lu ke siapa sebenernya Ke siapa ya Bukan bukan itu Itu bukan Tapi pernah kan ada kata-kata itu ya Gue baca, gue denger Iya Ada gitu Karena kan Ngeliat Kadang kita Ngeliat yang di bawah Belum apa Dia yang udah yang Dia sombong Misalkan dia Yang bisa dibilang Sayang gitu Jadi gue tuh selalu yang bersyukur Lu punya talenta bagus gitu Lu kalo manfaatin maksimal Lu dengan latihan Dengan kelakuan Dengan apa yang lain Lu akan lebih Dapatnya lebih maksimal Daripada yang udah gue dapet Oke Itu kan gue yang selalu berdoa Misalkan selalu ngasih Masukan Motivasi yang lain Gue berharap lu bisa Lebih daripada gue Gitu lu Itu gue akan lebih seneng Jadi bukan Kadang ada orang yang Waduh Gue kalo kesalip sama dia Gue marah Iya Engga Tapi gue lebih seneng gitu Oh ternyata ada yang lebih dari gue Lebih bagus Lebih hebat Itu gue yang Support banget gitu lu Salut lah gitu lu Untuk dia gitu Udah ada belum yang lebih hebat dari lu? Ya sebenernya banyak lah Banyak yang lain Kita kan gak tau Orang mengkategorikannya Hebat itu seperti apa Pasti kan ada Dibanding hebat Kekurangan juga pasti banyak Hebat juga Maksudnya Mau dilihat dari segi apa Kita mau dari segi Hari-hari Terus juga mau dari segi levelnya apa Kalau misalkan disitu Hebatnya apa Kita juara olimpik ini Di Indonesia ini banyak juga Ya Terutama dari bulu tangkis Yang gold medal itu kan Dari bulu tangkis Dari bulu tangkis Dari bulu tangkis Kita misalkan kayak 92 kan ada Susi Alan Yes 92, 96 ada Ricky Rexy 2000 kan ada Chandra eh Chandra Chandra Tony Chandra Tony 2004 ada gue 2008 kan Hendra sama Almarhum Eh Hendra Kido Kido 2012 kosong 2016 Oibu Ted Oibu Ted Baru kemarin Baru kemarin Greece itu Itu Nah sekarang Kalau bisa dibilang Atlet Kita mau jadi atlet aja Gambling Kalau jadi Kalau gak jadi Dan juara itu inget Cuman satu Kita gak ada yang tahu gitu loh Sekarang kayak gini Kayak Grace lah Kita bangga dengan Grace Apri juara Gitu kan Dengan juara olimpik Dia langsung ke atas juaranya Yes Padahal kan disininya Dan gak diunggulkan Kalau kita ngeliat Satu gak diunggulkan Terus kalau dilihat Kita ke belakang Prestasinya juga Untuk juara Untuk yang lain Untuk SNG SEA Games WoC Kejuaraan Dunia Kan memang Bisa dibilang Ya belum pernah lah disitu Tapi olimpik langsung Langsung apa? Tapi semua orang ngeliat olimpik Karena apa? Di olahraga terutama di bulu tangkis Prestasi paling besar ya olimpik ini Gitu loh Jadi memang Bukan yang seris-siris ya? Yang seris kan Kalau misalkan sekarang Indonesia Open Kalau minggu depan Ada Malaysia misalkan Ada Singapura Ada apa Empat tahun sekali Dan belum tentu bisa ikut juga Karena kan dalam setahun Mesti ikut qualified Kualifikasinya dulu kan Kalau masuk kalau enggak Jadi gak Gak mudah untuk mendapatkan itu Makanya tadi dibilang Untuk masuk olimpik aja Jadi olimpiannya udah Bagus Hebat Apalagi Untuk dapet medali Apalagi untuk juara gitu Itu ada Ada jadi kayak spesial lah Gitu loh Berarti kalau Tugal Putra Baru Alan sama Taufik Dayat ya? Baru dua Bakal ada lagi gak kita menurut lu? Dari generasi yang sekarang? Ya inilah Kalau misalkan sekarang yang terdekat ya Di Indonesia Berharap cuma sama Ginting sama Jonathan aja Tapi lu menurut lu emang yang terbaik sekarang mereka berdua? Kalau di Indonesia gua pribadi ya Mengeliat Ya mereka berdua Ya Ginting punya kelebihan Tinggal ya itu Dari segi mental dari segi fisik Dari segi teknik Dia sudah punya gitu loh Cuman ya gimana dia maintain untuk sampai disitu Dia bisa mengatur irama Latihan, pertandingan Karena kan peak performernya kapan gitu loh Timnya mereka lah yang mesti kuat disitu Iya 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 Ngarita ngangguk-ngangguk aja Iya biar ngerti aja gitu ya Gak apa-apa ya Ngomong-ngomong diliat-liat Gak diminum-minum Oh iya boleh ya Minum dulu deh nih tehnya Mau diambilin ah Oh tehnya Gak apa-apa Ya kenapa sih Kan ada kesempitan dalam kesempatan Oh Apa maksudnya ya? Hehehe Traveling aja Ya Soalnya gua masih mau ngejar satu pertanyaan lagi Ngarita Karena juga Berarti lu secara personally udah appreciate Ginting punya kemampuan itu kan Tapi Oh iya Lu pernah bilang juga Bahwa Kayak si Axelson tuh ngelawan Ginting paling 60% Karena udah kebaca semua itu 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 Kepana tuh arahnya lu? Ya kalo makanya tadi kan kalo dili Dari segi teknik Eee Kita Kita gak ngapung kiri ya Karena gua juga ngalamin Dulu gua misalkan lawan Paul Erick Paul Erick Paul Erick Heer Larsen Itu Cis Tingginya kurang lebih sama lah Mike Selson kan Iya tinggi ya Ya gua lebih pendek kan Dia kayak bot ya? Dia kiri Gak tau menurut gua kiri itu lebih sulit Daripada kanan Main badminton Main badminton Lawan Kalo biasa kita kesini Oh kesini ke backhand Ternyata dia pure hand kan Gak bilang oh iya Kadang Kadang itulah kalo kita gak fokus Iya Dan kita mesti bener-bener kayak jadi Yaudah kalo memang lawan dia Kita mau siap-siap double Mental harus double Fisik harus double Tekniknya juga kita harus double Semua serba laten Kenapa? Kita dua langkah dia cuma satu langkah kan? Itu karena dia tinggi Karena dia tinggi Dan dia skillnya juga Excellent juga Dia punya pukulan juga bagus Killing time untuk Pointnya juga dia lebih bagus Jadi kita mesti bener-bener fokus Karena apa? Once kita Fisik gak nyampe Kita harus gunain ini kan? Iya Gitu loh Tapi kalo fisik ini udah gak nyampe Yaudah akhirnya kan jalan kaki gitu loh Jadi kita harus bener-bener main strategi nih Set pertama harus mesti gimana gitu kan? Kalo Jojo? Jojo sih yang gue lihat dia semanget kalo main di Indonesia ya Maksud gue kalo dia penontonnya ini seru tuh Alhamdulillah selalu rame kalo Indonesia Open sih Penontonnya ya Iya rame dong Rame gitu kan Jonathan ya Ya mudah-mudahan nanti olimpik di Indonesia gitu kan? Belum dong Dia aja ntar di Paris Oh iya di Paris dulu Bener-bener Gak maksud gue lu kan biasa Lu juara gak tema? Dari segi fisik Dari segi postur tubuh Maksudnya Dia 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 bisa lah harusnya gitu loh Cuman kan Yang harus tau kan pelatihnya lah Ini diapain sih mesti bisa gitu kan? Udah tinggi Posturnya udah Perawakannya udah bagus Udah bisa kok tetep kalah Kenapa gitu loh Nah disini yang harus komentar kan pelatih Gue kan bukan pelatih Jadi gak tau gitu loh Oke Ya kan karena lu sekarang Pendapat apa aja Bebas Bebas? Tapi kalo gue ngomong disini Besok rame lu Mau gak? Lu Gue nih lagi baik-baik gitu Sama bulu tangkis Tapi at least Dia kemarin di Indonesia juara Kemarin Ginting juara di Asian Badminton ya Asian Badminton Si paling badminton sekarang Iya Ya at least udah mulai lah Iya makanya yang gue Maksudnya gue selalu bersyukur Yang gue selalu saran itu Gue tambahin itu Maksudnya kalo bisa kan yang stabil Konsisten Mereka dalam pemilihan Pertandingan Ya kita harus bersyukur Dia misalnya ranking 2 Ranking 3 Tapi ranking itu kan Dimana kita banyak pertandingan Yang lain gak ikut Otomatis kadang kita Naik Tapi Sebagai gue Sebagai netizen Boleh dong gue berharap lebih Netizennya netizen yang punya Kredibilitas Kredibilitas Sekarang gue netizen Gue warga biasa Harus stabil gitu loh Maksudnya pilih Pilih pertandingan juga Jangan hanya asal ikut aja Mendingan ranking 10 Tapi juara dimana-mana Setiap ikut juara Setiap ikut juara Daripada ranking 2 Ranking 1 Ya semacam Negara sebelah kan sama aja Gitu loh Soalnya sekarang ini ranking 2 ya Iya ranking 2 Dan dia sama Jojo ya Iya Tapi lebih Menurut lo lebih ini Oh iya dong Prestasi setiap ngikutin Kejuaraannya Jadi hasilnya maksimal disitu Sekarang kan kayak misalkan Excelsior kan bisa dibilang Dia udah stabil Jadi dia pertandingan juga Dia liat-liat Kalo memang dia fit Dia oke Semua kondisi Dia baru ikut pertandingan Hasilnya Final juara Udah Kalo misalkan ada Pertandingan yang banyak kan Minggu depannya Dia bilang Oh gue gak fit Yaudah gue mundur Gitu loh Dia gak usah ikut Mendingan dia balik lagi Dia latihan Dia prepare untuk yang Lebih jauh lagi Jok Ting tuh Pokoknya lo mau di support Ya kan Biar lo semangat terus Kapasitas punya Tinggal konsistensi ya Betul ya Iya Iya dong Enggak ya Konsistensi dan info Es gak salah Gak salah ngomong Gak salah ngomong Gak salah ngomong Gak salah ngomong Ya udah sadar Kalo setiap gini Gue ntar bisa jadi rame Gitu Tapi kan kita ngundang disini Sebagai orang yang pengen Eh program yang pengen juga Memang masukannya seperti itu Dan yang ngasih masukan juga Bukan kaleng-kaleng Bosku Udah ah Cair dulu tema apa lagi Tiba-tiba nonton Emak gue ngapain sih Ngomong begitu lagi Kenceng-kenceng lagi Oh gitu Enggak Enggak kenceng kok ini Enggak gitu kan Bo enggak enggak Kalo ngikutin Eh eh Keluar semua Keluar semua dah Tapi mas benernya daripada Keselak gitu Mending dikeluarin Iya Ungkapin aja A Gitu ada kamera Lebih baik sih begitu Lebih baik begitu Lebih baik begitu Iya Tapi kan kadang orang yang Yang ngedengernya kan gak enak Iya bener-bener Let's say Kayak gini loh Kayak Buka buku Eh bikin buku kan Bikin buku gue bilang Bikin buku gue bilang Bikin buku kalo misalkan orang Indonesia ini Kan beda sama orang luar Dia kan bisa nyeritain A, B, C, D Gak ada filternya Gua bilang kalo gue ceritain kehidupan gue Dari A sampai Z Apa kuat dengernya Wah Itu ditunggu loh A Ya ditunggu Maksudnya orang yang nunggu Kayak lu iya aja Tapi kalo yang enggak Apalah ini gitu kan Di congwe ada bukunya gue ternyata Iya tapi kan Gua maunya tuh Kalo misalkan buku Tulis buku gitu tuh Jujur Seisi hati keluar semua Dituangin disitu Ditumplekin disitu Tapi yang baca Siap enggak Siap enggak Yang sebelah Tetangga Siap enggak Siap enggak gitu dengan baca Kayak begitu Bener apa enggak Ntar gue dihujat Ntar diaduin Ntar ke hukum lagi Aduh kita nih Soalnya Indonesia kan negara hukum Iya dong Susah Susah ya Hidup ini Aduh Pantesan sekarang suka Ini ya Sekarang suka dunia hukum ya Aduh Enggak sih Oke Narita Apa selanjutnya Tadi apa lagi sih Buka lagi Enggak mesti badminton ya Enggak mesti badminton ya Enggak mesti badminton ya Kan netizen Ketum PSSI baru Weee Ketum PSSI baru itu Pak Erick Thohir Kenapa gue harus bertanya Karena Salah satu yang punya klub itu Atovik Namanya klubnya Komando kan Ya Liga Liga tujuh kayak Yang penting punya klub Liga tujuh kayak Dan waktu gue denger di Vindes kan Emang pengen main bola dulu malah Akhirnya Jadi main badminton Karena lu pulang Kumel-kumel gitu kan Ini nih kalo gue Komentarin itu Ntar disemprot sama temen-temen Bola gue Enggak apa-apa Ketum PSSI gimana nih Menurut lu setelah pak Ibul Atau apalah tentang PSSI lah Boleh lah Lu kan juga peduli yang PSSI Lah yang suka sama lu Tiap hari juga orang bola itu Gini loh Kalo gak tau ya Nih mohon maaf nih Untuk keluarga besar bola ini Iya 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 Untuk masyarakat Untuk pemain ini Kalo memang salah Gue di maafin disini Ya pasti dong Terlalu jauh Bahaya juga Gitu kan kemana-mana Satu Indonesia ini tau Semua orang pasti sepak bola lah Ya Begitu tanya bola Dimanapun pasti rame Betul Meskipun Kalo dari segi prestasi Ya mohon maaf Saya sendiri di bulu tangkis kan Ya Lebih ini Tapi kalo untuk masyarakat Bola Indonesia gila Dan Gue perlu akuin Bola di Indonesia tuh Gila lah Untuk Untuk jualan Untuk apa semua Karena apa Kita ngeliat juga Bulu tangkis masih kalah sama sepak bola Kalo untuk Indonesia ya Kalo untuk nasional Secara popularitas Untuk popularitas Kalah jauh sama Sama bola lah Apa Karena untuk liga di Indonesia Liga bola Mungkin liga basket Liga volley Disini orang lebih Tertarik Daripada misalkan Liga bulu tangkis Di Indonesia yang pernah diadain Ini gua jujur gitu loh Maksudnya Dari segi animo penonton Masyarakat antusias Apa semuanya Nah untuk bola sekarang Gimana liat Gua kadang bingung juga gitu Dari kecil banyak gitu kan Pembinaan bola Bulu tangkis pun sama Begitu di level Di atas Eh di tengah mau ke atas Kok kayaknya jadi gak ada ya Dulu kemana ya pemain ini Itu kan selalu jadi pertanyaan Nah Gua cuman pingin saran Gitu loh Karena Gua pemerhati olahraga juga Di Indonesia itu Kenapa sih perasaan Dari 250 juta Mungkin sekarang 280 juta Nyari Nyari 11 orang Mungkin 21 orang Dengan tim cadangan yang lainnya Kok gak bisa gitu kan Nah Satu aja Yang selalu diunek-unek gue Gua gak pernah ngomentarin bola Gua memang Hobi bola Gua pecinta bola Tapi satu Bisa gak sih Pak ketua yang baru Satu orang itu Punya satu klub aja Jangan satu orang Punya Saham disini Punya saham disini Disini Karena itu dampaknya negatif Karena di luar negeri Gak ada yang seperti itu Emang disini ada? Gak makanya Kalo gua buka gak ada bukti Susah juga Tapi kan kita kawan-kawan semua Jadi tau Karena nanti Konflik of interest ya Kalo emang itu bener ada Konflik of interest ya Nah kalo sekarang misalkan Gua punya klub Iya Satu dua Lu punya klub Satu dua Main nih Kita di belakangnya ketemu Yuk Berapa-berapa nih Gitu kan Gitu kan Jadi kan gua gak tau gitu Tapi kan maksudnya gua Gua gak Gua gak punya data Gak punya bukti itu Gitu loh Tapi dari pergaulan aja Dari pergaulan sama dari Ya gua tau kan Yang ownernya siapa Yang punya siapa Gitu loh Iya 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 Karena di luar negeri itu kan Gak diperbolehkan kan Karena itu rawan untuk terjadi Ya bisa dibilang Konflik kepentingan Iya konflik kepentingan Sama match Tapi sebenernya match fixing ya Tapi sebenernya Disini juga Aturannya sih gak boleh sebenernya Setau gua ya Gitu Cuman ya kan gak tau Prakteknya kita juga sama-sama Gak tau Oh jadi itu Iya bener Itu bisa nyambung juga sama Problem match fixing ya Iya Karena kan kemarin kan Apa namanya Dari ketua yang baru Pak Erick Sama Kak Polri juga disitu kan Yang memang memberantas Mafia bola Mafia judi bola gitu loh Ya itu aja Maksudnya Kalau boleh saran gitu loh Satu owner ya satu Gitu loh Jadi gak Gak ada kepentingan Yakin sama Pak Erick Tetum yang baru Oh selalu yakin gitu Maksudnya memang beliau Ya berpengalaman disitu Tapi ya Disini juga Karena kita tau aturannya Jangan disangkut pautan Antara olahraga dengan pemerintahan Itu yang selalu Memang kita Gua pelaku olahraga gitu loh Karena apa Olahraga ini punya Bosnya sendiri diatas Internasional Which is itu federasinya Ya Karena mereka gak mau diintervensi Sama pemerintah Benar benar Kalau Kalau gua sih mikirnya Ya kasian atletnya Karena gua kan ngerasain atletnya Kebayang juga Mau main di Piala Dunia Karena kita dapet Memang Tuan Rumah Ya gak jadi Kan pasti atletnya udah Persiapan Kayak apa Makanya Itu dilihat dari segi Segi apa nih Kalau dari segi atlet Ya dari atlet Kalau gua misalkan Gua dulu atlet Ya jangan disangkut pautin sama Urusan negara Pemerintah Urusan konflik Apa gitu kan Gak ada urusan Atlet-atlet aja Justru olahraga itu kan Yang mempersatukan Antara daerah Bangsa dan bangsa Yang lain Itu yang menyatukan Dengan olahraga Tapi kan kita gak tau Pemikiran pemerintah Apa ada yang lain Kalau misalkan nanti Kemarin misal negara Satu negara Misalkan boleh dateng Kalau terjadi apa-apa Apa-apa Siapa juga yang tanggung jawab Siapa juga Point of view nya banyak Banyak gitu loh Itu kita yang gak tau Kalau gua dari Ngomong dari sisi atlet Ngapain sih Gak ada urusan juga Olahraga Olahraga aja gitu Itu Harus dilihat big picture nya ya Ya jadi Kalau pemerintah Udah putuskan seperti itu Ya sudah mau diapain Mungkin dia Ada yang lebih penting lagi Yang lebih jauh lagi gitu Dan akhirnya memutuskan juga kemarin FIFA ya Iya Dengan berdasarkan beberapa alasannya itu Nah tuh Narita Bola pun Peduli Atopik nih Jadi tau juga ya Iya Kalau bola aja dipikirin Apalagi kamu Yang lain Pasti dipikirin juga Kayak Kayak keeper Keeper kan Gawang aja aku jagain Apalagi kamu Kan lu paling jago sebenernya Pantun Lu sama Atopik Kaga keluar apa-apa ilmu lu Jangan ya Oh yaudah Emang buat pantun Ini jagoannya Sering casting Di acara sketch Kagak masuk-masuk Kau nggak desa-desa apa yang indah Desa-desa apa yang indah Desa-desa apa yang indah Iya Kau tau nggak Desa sampingmu Hei Desa Desa Waduh Desa Lumayan lah ya Nice try Nice try Nice try Nice try Desa sampingmu Desa boleh-boleh Ya iya lu Eh ya ampun Narita Lu kira gampang Podcast ngundang Atopik Gila kali lu Ini aja baru kali ini Yang datang ada jebretok Rame banget begini Pada mau minta foto Biasanya Oh jebretok biasa aja gitu Kalau ini rame bener Lanjut lanjut Narita Lagi Lagi Eh lu juga mana gelas lu Eh lu nggak ada Ya nanti boleh dibantu Lanjar Kasian Narita Pas lagi Atopik ngomong sama gue Berdua kan dia Dari tadi bingung Ini kering juga nih tenggorokan gue Iya dia bilang Emang dia Emang mereka doang Cus apelnya nggak ditawarin Es batunya Es batunya jar Apa A Eh apa A Betting Wah pas banget nyambung Betting Betting Tadi kan Ada kaitannya Kalau ternyata punya klub Sama Ada hubungan Ntar dengan match fixing Gue ngeliat juga A Di Bulutakis juga sekarang Sponsor-sponsor di Di internasional ada ya Betting gitu ya Ada nggak sih Yang di Abort-abort Mulai Ada nggak sih Mulai ada Mulai ada kan ya Mulai ada Memang udah ada Kalau judi Betting judi Yang resmi maksud gue kalau di internasional Internasional resmi gitu kan Itu kita nggak pungkiri lah Semua olahraga ada Apalagi di bola kan Tapi yang disarankan itu Jangan sampai pemain ikut itu Oke Karena apa Lu bohongin diri sendiri Sama aja lu lacur Misalkan Gue lawan siapa Gue ngalah Demi duit itu Jadi yang betting Betting Biarin aja orang luar Mau ngapain Kita nggak bisa dipungkiri Orang dunia ada kok semuanya Iya iya Kayak di bola juga Inggris kan gitu ya Ada betting Tapi kalau pemainnya masang Di hukum Iya iya gitu loh Karena kan ketahuan Apalagi di bulu tangkis misalkan Lu akan ketahuan gitu kan Karena maksimal kan cuma dua orang Kalau udah terlalu jomplang Kalau misalkan mainnya yang Apa namanya Yang aneh nggak biasanya itu Kenakan Keliatan Kita Ya bisa dibilang Dulu main bulu tangkis juga Jadi tahu nih bener apa enggaknya gitu kan Tapi kan ya itu satu Tapi kan satu itu Kita nggak ada bukti Iya betul Cuma rasa aja Hanya rasa Hanya rasa Hanya berasumsi Mudah-mudahan itu salah Memang dia kan lagi mainnya lagi jelek Jadi ya sudah lah gitu kan Waktu itu kan juga rame A Yang akhirnya lu ngomong tentang Waktu mau lawan Lindan ya Eh mau lawan Congwe apa lawan Lindan? Lawan Congwe Yang akhirnya lu bilang Lu aja yang gua bayarin gitu Ya itu bukan betting Kalau itu bukan betting ya? Itu bukan betting Kalau itu lebih ke fixing ya? Swap Oh bribery Swap ya? Ya nggak tahu ya Swap ya Apa-apa namanya Gua nggak tahu deh Jadi gua disuruh ngalahin Mau dibayar Ya nggak mau lah Gua bilang ya lu aja gua bayar mau nggak? Gitu Lu negara gua jual Gila aja gua bilang Lacur dong gue Sama aja jual gua sendiri kan Harganya segitu lagi kan Gede pun gua nggak mau Lu juga tawarin segitu kan Gak mau Makanya dia aja gua beli Mau nggak gitu lah Pasti dia nggak mau kan? Ya lu tawarin Lu nggak mau Ya gua nggak mau lah Nggak mungkin gitu lu Maksudnya kan nggak gampang Makanya lu bilang tergantung pemainnya ya? Ya tergantung pemainnya Maksudnya kayak gitu pasti ada Orang nggak apa-apa Karena Gini lu Artit itu sekarang Nggak tahu ya Kalau gua ngelihat Lu jangan money oriented deh Lu prestasi dulu Baru yang lain ngikutin pasti Duit, sponsor, endorse Apa lagi sekarang jamannya kan? Pasti akan ngikutin Kalau lu banyak duit dulu Baru prestasi Apa prestasi lu lu banyak? Oh prestasi dulu lah Baru duitnya gila Gua kalau nggak ada prestasi Mau makan apa? Nah ini gua nanya sama supir lu nih Iya dong Kalau sekarang kita mau mikirin duit dulu Repot Repot? Lu prestasi nggak ada lu mikirin duit Iya Kan atlet sekarang kan sosmed apa banyak yang gitu jadinya Ya boleh aja Tapi tetep gitu lu Kita Prestasi dulu Pekerjaan utama kita apa gitu lu Betul Lu jadi atlet Ya lu manfaatin Jadi atlet itu kan nggak Umurnya nggak panjang Lu amit-amit besok cedera lu patah kaki Misalkan ke seleo Nggak Nggak bisa main lagi Selesai kan? Kalau di atlet paling umur Berapa panjang sih? 10 tahun udah paling bagus Maksimal tuh Dan lu Setelah itu apa? Lu masa remaja Masa junior Lu udah hilang semua Masa main, masa sekolah udah hilang semua Karena atlet Lu ngapain? Karena jadi atlet Kalau jadi, kalau nggak jadi Mau jadi apa? Jadi gembel Karena juara itu kan cuma satu Gua punya temen 10 Yang jadi gua doang satu Sembilannya kemana? Nggak ada yang tau kan? Angkatan gua siapa aja nggak ada yang tau kan? Jadi apa sekarang? Bener Makanya gua juga kemarin kepikiran juga tuh A Yang kayak misalnya Dia udah drop dari pelatas Tapi dia juga memang masih punya Kemauan main gitu kan? Ada yang jadi profesional Tapi kan belum tentu disponsorin Akhirnya juga banyak yang main daerah-daerah Tarkam segala macem gitu Itu gua juga kepikiran tuh Itu mereka jadi ngapain ya? Ya makanya nggak gampang gitu loh Maksudnya Tapi Liga pun nggak bisa ya dibikin Liga gitu? Ya nggak bisa Kayak yang udah keluar dari pelatnas Tapi kan mereka tetep punya kemampuan gitu Punya kemampuan? Ya akhirnya ya itulah Kita Ya tetep ada lah Rejeki dimanapun ada gitu loh Tapi kan kita mau lihat Seberapa besar Yang kita akan cari gitu loh Tapi kan Kalau misalkan kita udah di pelatnas Misalkan di ujungnya kan di pelatnas Ya kita harus manfaatin sebaik mungkin gitu loh Apa yang dikasih Tuhan kita harus syukurin Harus bener-bener gitu loh Jadi yang keluar dari pelatnas Lu mau main sendiri Gua bilang Waduh bodoh gitu loh Gua memang dulu seperti itu Tapi jangan ngikutin gue Nggak semua orang bisa seperti gue gitu loh Gua keluar dari pelatnas Gua di luar Gua udah settle semua Dalam arti Gua lapangan ada Sponsor ada Yang biayain gua ada semua Tapi buat orang lain Apa udah ada apa belum Gitu loh Jadi nggak Nggak gampang gitu loh Itu dia makanya Jadi kayak lu bilang tadi Pertaruhannya gede jadi atlet Bahkan ya dengan sistem kita pelatnas itu kan Ya lu bisa sewaktu-waktu Akhirnya lu mental kan Iya Maksud gua dari Dari kebijakan Federasinya yang membuat Lu akhirnya kayaknya udah Ya nggak kebijakan prestasi Dari federasinya juga Tapi dari kitanya juga kadang Kalau kita Federasinya bilang Lu di dalam Tapi kita juga nggak prestasi Nggak ngapain Apa nggak malu kita di dalam terus Mau ngapain juga Buang-buang waktu Karena apa Olahraga di kita ini Masih belum jadi prioritas Pemerintah Negara ini Sama kayak ke Kementerian olahraga Bukan prioritas negara kan Jadi once kita jadi atlet Kalau kitanya Nggak survive Kita pasti akan mikirin sendiri kan Kita pasti dari nol lagi Gitu loh Jadi memang itu harus Harus udah siap ya Harus udah siap dari situ Karena setelah jadi atlet Siapa yang mikirin Iya makanya Pemerintah yang lain Hanya mikirin kan Kasih lagi prestasi aja Hore kita kasih bonus Abis itu udah kan Iya Tapi gue juga jadi Kepikiran kayak misalnya Yang udah mental Terus dia main sendiri Itu bisa ada hubungannya sama Betting juga nggak ya Kayak dia Jadinya yang penting gue Ada yang sponsorin ya Kita kan nggak tau yang sponsorinnya Gimana gimana tuh Kita nggak ada yang tau Ada aja sih sebenernya Ada aja Kalo betting di badminton gimana Dia pake selisih angka Selain menang kalah gitu Bukannya gue munafik Tapi memang bener-bener Gue nggak tau Masalah betting Kalo main kartu gue bisa deh Kalo masalah betting itu gue nggak tau Selain kartu apa yang lo bisa Main kartu, main dadu, main ludo Gue bisa Tapi kalo betting itu gue nggak ngerti Nggak ngerti Maksudnya di badminton Ada purnya berapa Mesti selisihnya berapa Itu gue bakat aja Kalo bola kan gue tau Kalo bola gue tau Kalo disitu gue nggak tau malah Itungan poinnya ini apa-apa Jujur gue nggak tau Ini gue bener-bener gue nggak tau gitu Sangatnya gue juga ntar main Gue tau kan Gue repot Tapi gue beneran nggak tau gitu loh Kalo bola gue tau Karena memang Badminton itu bisa dibilang Untuk judi badminton Untuk betting ini kan baru-baru aja Kalo bola kan dari tahun 90-an udah ada judi bola Udah lama Mungkin dari tahun sebelumnya udah ada Kalo badminton paling Baru rame baru 10 tahunan kali ya Mungkin Dan nggak bisa sebesar di bola Bola kan 11 10 tanggis maksimal 2 Bola dipegang 1-2 udah selesai urusan Paling belakang kayak selesai Nah ini kalo gue pertanyaan bercandanya nih Lo kan ngomong di Deddy sama di Vindes juga Akhirnya lo tolak kan tawaran itu Dan akhirnya lo menang sama Lindan Oh iya Padahal sebelumnya lo kalah kan sama Lindan Apa Lindan jangan-jangan yang terima tawaran itu ya A? Gue cuman ngajak makan ya Gue pas nonton itu Gue jangan-jangan Lindan yang nerima nih Iya ajak makan aja Lindan makan deh gak lama gue deh gitu kan Dia bilang oh ya boleh lah makan apa kata ya kan Gue denger-denger sih lo ngajaknya bukan dia makan Kalo ke Jakarta gue denger-nger lo ngajaknya ke tempat lain Iya gue bilang makan, minum, kita fun, udah selesai kan Gue ngajak ke tempat lain karena gue udah selesai main ya gue ajak ke tempat lain Itu sah-sah aja gitu loh Kita manusia normal gitu Jadi gini Gini loh pas SNGIM itu 2006 itu kan Jadi gue didatengin Ada orang didatengin untuk ngalah Gue dibayar berapa, dia tanya bonus gue berapa Gue bilang gue gak mau Gue gak bilang disitu gak mau gue bilang Gue kaget gitu loh Gue bilang lo kalo dihidup di Indonesia gue bilang lo gak lama hidup lo gue bilang Cuman ini negara orang gue bilang gue gak bisa ngamain gue bilang gak Karena waktu itu kan kita pertandingkan SNGIM Gue main kan bergu dulu Gue bergu memang dua kali kalah sama Lindan Tapi kan Gue selalu tau Gue memberikan yang terbaik buat bangsa ini gitu loh Bergu sama perorangan itu mindsetnya sama pola main itu gue lain Kalo bergu once gue kalah yang lain juga Fokusnya, konsennya apa yang lain juga udah yang bedalah Kalo misalkan perorangan, gue mikirin buat gue dari sendiri gitu Buat diri sendiri gitu kan Ya gue bersyukur Gue tolak itu Itu jadi satu pacuan gue Bahwa gue mesti buktiin nih Gue ini merah putih gitu loh Akhirnya Dengan kekalahan gue dua kali sama Lindan di bagian gue Gue bisa menang sama Lindan Eh gue bisa menang sama Li Congwe dulu Congwe dulu Baru di finalnya gue bisa menang sama Lindan gitu loh Siapa kita? Indonesia Cuma temen Cuma temen Enggak, berarti kan apapun itu Banyaknya rame tentang Lu ah misalnya komentari-komentari itu Satu hal yang orang harus tau juga Lu gak bisa dibeli untuk negara lu gitu loh Bahwa yang merah putih Memang sekarang di Indonesia ini Buat gue juga ya Materi apa semua Memang semua orang butuh Tapi kalo Sampai gue jual diri Ya gak mungkin gak Jangan sampe lah Gue masih bisa makan Gue masih bisa menghasilkan prestasi Gue masih bisa jaga keluarga gue Ngapain gue sampe segitunya gitu Gak juga gitu kan Karena waktu itu juga gue 2006 itu Ya gue udah married juga kan Gak mungkin lah gitu loh Dari kecil gue udah dididik sama orang tua Sama pelatih Untuk bener-bener yang merah putih Sekarang tiba-tiba perkara duit 500 M2M Buat jual itu Gila kali Kalo sekarang ada yang ngasih sih Gue ambil Parawan Iya sekarang ada yang ngasih Oh gue ambil Iya cuman ngasih kan Iya cuman ngasih kan gue udah bukan pemain lagi Iya kan cuman ngasih Bukan disuruh ngapa-ngapain Boleh aja hari gini gitu Gak gue ambil Kan lumayan gitu kan Bisa beberapa tempat ya Jawab Nar Apanya Kok lu ngangguk sendiri Ayo selanjutnya Gimana Andre Obrolan kita Deep ya Wih gila kali lu Gimana nggak deep nih teh banyak banget Kan jus apple itu Ih Narita ngambilnya kayak Ada bungkusannya di atas gitu deh Apanya deh Makanya kalo yang kecil gini gak usah dibungkus Makanya Pada traveling ya jadinya Emang Lu kenapa mikirnya apa traveling lu Kalo kecil gak dibungkus Udah kita baca ini Apa tuh? Leo Saputra Wah ada si botak Ini jelas pertanyaan hiburan aja Ya untuk Untuk pencinta bola Kamu ajakin tanya kenapa Apalagi ya The Jack ya kan Leo Saputra Terkenal sebagai pemain Ya kan Wah sekarang Kenapa lu betah gitu sama Leo Maksud gue Dia kok lu ajak-ajak mulu Kesian ya Maka ini orangnya gak ada nih Harusnya ada dia nih Orangnya gak ada Orangnya gak ada Gitu kan Ya Ada mantan atlet Ada pemain bola Ada musisi Disitu Ya bergabung lah disitu Dia pelatihnya disitu Nah Dari sekian banyak orang Kan kita gak bisa deket semua kan Iya betul Kita gak bisa nyaman semua kan Dalam pergaulan Dalam pekerjaan apa semua juga Pasti kita kan lihat kan Nah dia juga Orangnya baik Gue juga sejalan Maksudnya gue juga Seneng yang bantu orang Gitu kan Apa sih yang lu bisa Apa gimana gitu kan Sampai sekarang Dia juga mantan atlet Maksudnya Jiwa sportifitasnya juga Memang gak semua Tapi Dia memang loyal gitu loh Oke Ya sudah lah Sampai gue tawarin juga Lu mau kerja apa sih Ayolah Lu mau buka Usaha apa Ya udah gue bukain Lu gak bisa ini ini Gue ikut bareng Ya sudah ayo Lu nyaman gak Lu bilang sama keluarga lu Apa semua gitu kan Akhirnya Berjalan lah Dengan berapa tahun Apa semua gitu kan Dan Sampai Apa semua Dari istrinya Anaknya apa semua Gue bilang Ya sudah Sama gue aja semua gitu loh Dalam arti Gue punya Ya bisa dibilang Gue punya rejeki Lu juga udah Banyak bantu Dalam arti bantu Lu hari-hari juga Ada buat gue Bertemen apa semua gitu loh Sampai Yang terakhir kemarin Dia juga yang Dia nemenin gue Dia sakit apa semua Udah lah Lu sama gue deh Gue bilang Lu keluarga juga Jadi tanggungan gue semua Apa semua gitu kan Bilang sama bini lu Bilang sama anak lu Apa semuanya gitu kan Memang Dia baik Dia setia apa semua Maksudnya Gue memang butuh itu juga Dalam arti orang Enggak hanya bekerja Dalam belakang meja Untuk nulis apa itu Semua kan ada kebutuhannya Masing-masing gitu kan Kenapa Ya mungkin sekarang Kenapa sih Leo gitu kan Gue bukan yang anak Bandung Anak Leo kan Persija Ya Misalkan gue kan Bandung Persi mungkin Tapi kan ini di luar kan Kita berteman harus Sama-sama lah Kita gak ngeliat Persija Persip apa semua Kadang gue juga Kalau ke Bandung Plat nomor gue B gitu kan Yang sportnya malah Ngerecokin gue gitu loh Oh gitu juga Iya Pernah juga gitu Beberapa Tiga empat kali lah gitu kan Oh iya Walaupun tau itu lu Tapi setelah gue keluar dari mobil Dia tau gitu loh Makanya Pas liat kan Tapi itu kan harusnya gak boleh Gitu loh Tapi kan disini Olahraga itu kan Harus sportif lah Gitu loh Emang karakternya beda banget Maksud saya emang Kalau Maksud gue emang kalau Badminton kan Badminton lover Yang yang didukung tuh Itu gitu loh Kalau bola kan Rivalitas-rivalitas Lebih fanatik Lebih fanatik Jadi sebenernya Kalau bahasa kerennya Jabatan dia apa Leo ini jabatannya apa dia Di organisasi lu ini Dia multifungsi Apa aja bisa Dia bisa ke Bisa hitam Kuning Biru Putih Iya bisa kemana-mana lah dia Bisa kemana-mana ya Bisa kemana-mana dia Dan Iya maksudnya ya Diajarin untuk Bukan diajarin Dia juga Banyak ngingetin gue juga Gitu kan Dalam hati lebih ke pribadi Apa yang lain Oh ini gak bagus nih Ini apa masuk Kadang kan kalau misalkan Gue sendiri apa juga Gak Gak baik Gitu loh Tapi kalau menurut Ya itulah Kalau menurut Masukan lu dari gak bagus Gak bagus Menurut Eh apa Masukan lu bagus Menurut gue gak Ya gue akan tolak gitu loh Gue akan argue disitu Jadi ada yang memang ada yang Ini janganlah Katanya kan Ini apa semua Jadi memang gue juga ada yang Memang Tim orang-orang temen Yang memang Mana gitu loh Kadang kita kan pilih Ring satu Ya pilih pilih lah Mana yang temen bisa kerja yang mana Mana bisa yang berteman Kan banyak kehidupan ini kan berputar gitu Baik Itu ya tentang Leo Saputra ya Kalau kalian banyak yang nanya-nanya ya Dan waktu itu Emang banyak yang nanya ngapain sih Banyak kak Ngapain juga nanya Ya namanya juga netizen Netizen Ya biarin aja gitu kan Gapapa Besok-besok gue bawa ajat sudra-ajat Temenan sama gue Mau gak Mas Eka ngajat Gak ajat Ayo Lagi ya Lagi Gampang nih Apanya Buka Dibukanya Oh Kok aja gitu Gak gosel dibukanya lu juga kayak gimana gitu ngomongnya Kok gitu Oh hanya begitu Biasanya kalo udah mau sejam gitu kan Lebih gampang sih bukanya Kalo udah mau sejam ya Iya Coba tadi gak kan Lama banget aja sejam Nihak Menpora baru Ah Menpora baru Makanya tadi gua rem juga kan Karena udah mau nyinggung dikit tentang pemerintah Berarti kan hubungan dengan Menpora Menpora baru kita 32 tahun Tinggal satu setengah tahun Untuk meneruskan apa sebelumnya Seperti yang lu bilang juga prioritasnya Gue juga kemaren liat katanya anggarannya Ya memang Anggarannya berapa sih? Sekarang di approvenya 2, eh 2,5 T Alhamdulillah naik 2,5 T Tapi catatannya kan kemarin Piala Dunia FIBA Oh udah termasuk Piala Dunia FIBA ASEAN World Games ya Dan pengajuannya 3,5 Oh di ketoknya 2,5 Terus tinggal 1,5 tahun Messi 1 tahun di tawal klub Arab 4,5 T Jadi 1 tahun negara itu setengahnya Messi Oh Nah Iya 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 Tapi lu ngeliat Menpora baru gimana? Kita harus terima kasih sama Menpora baru ya Karena Berkat gua nanya sama dia di acara TV Si AA nge-DM gua Terima kasihnya karena itu Gimana? Dan lu kan pernah di Menpora Lu juga pernah Hiruk pikuk tuh kemaren gitu disana Lu bilang juga Kalo emang itu setengah gedung mesti diiniin dulu lah gitu Maksudnya bukan cuman di top tapi di Tengah ke bawahnya itu juga kacau balau Lu ngeliat dengan anak muda gini gimana? Ya Yang satu Gua bersyukur ya Menpora punya anak muda Punya yang muda 32 tahun Itu yang kita salut lah Gua bilang Eh hebat 32 tahun gitu kan Maksudnya jadi Menpora disitu Tapi disitu jadi Orang kan kayak di luar netizen apalah semua Kenapa sih gak orang olahraga? Belum tentu juga orang olahraga juga ngerti gitu loh Karena disitu gak hanya ngurusin olahraga Tapi kan ada kepemudaannya juga Ada berpolitik juga Kita gak pungkiri lah Tetep ya harus ya Harus berpolitik Kalo gak gak bisa juga gitu loh Lurus-lurus aja ditabrak orang malah Ditabrak ya maksudnya orang-orang yang berpolitik gitu loh Karena semua itu kalo kita diliat dari menteri itu semua mayoritas kan yang berpolitik dari partai Kebanyakan Nah beliau pun sama di Kemenpora ini Nah kalo gua dari segi olahraganya Kalo pemuda terserah lah Gua kan gak ikutan Gak tau Lebih concernnya ke Mudah-mudahan bisa membenahi gitu loh Membenahi dalam arti Satu prioritas tetep harus Prestasinya Lebih daripada Kemenpora yang lama Yang bagus diterusin Yang jelek ditutupin biar bisa lebih bagus lagi Mungkin concernnya Ya beradaptasi disitu dengan deputi-deputi olahraga Kebawahnya memang gak hanya cuman sekali Dia harus memahami juga gitu Karena gak segampang Yang lain-lain untuk ngurusin olahraga ini Karena olahraga ini apalagi artit ini kayak semacam seniman lah Mereka kan seorang juara Nah itu itu gak gampang Satu yang berharap banget itu Mereka bisa menyatukan Koni dan Koi Dalam arti bukan Koni-Koi dilebur disatuin Karena beda ini Tapi tupoksinya Koni kerjanya apa, Koi apa Gitu loh Mereka juga harus yang bisa dibilang Sekarang ini kan cabang olahraga ada yang dualisme Ya Pemenpora ini kan Bapak paling tua membawai Federasi Federasi yang lain Jadi harus berani lah Jangan dilihat mudah Bapak ini menteri gitu loh Kemana tenis meja udah ini katanya? Ya mudah-mudahan berlanjut Jadi gak hanya bisa sekali doang Langsung beres Terus kita beres juga Enggak juga Itu masih panjang juga Lo tau ada apalagi gak sedang tenis meja? Ya kemarin saya denger ada e-sport Iya e-sport Karate Karate bisa menyatukan juga yang lain-lainnya juga Kenapa? Nanti daripada bapak-bapak itu Yang korbannya siapa? Atletnya juga yang kasihan Gue lebih ke concern ke atletnya juga gitu loh Mereka pegangannya kemana gitu loh Nah disini ada dengan jiwa muda Pamenpora yang baru Berani aja pak gitu loh Kalau memang bener Kenapa mesti takut gitu kan? Bapak jiwa muda Gebrak aja semua gitu kan? Jangan bapak takut Dengan misalkan Ketua Cabang Olahraga Federasi ini Mungkin lebih senior dari bapak Mungkin punya jabatan apa Bapak? Ngapain mesti takut? Bapak pak menterinya Bapak harus berani gitu loh Ini buat olahraga Karena masyarakat olahraga Masyarakat luas juga akan melihat Kalau memang bapak kerja bener di situ Jadi harus bapak Memahami dulu permasalahannya apa nih Prioritasnya yang mana Tapi ujung-ujungnya Harus dibuktiin dengan prestasi pak Tetap itu kan? Itu lagi Bapak harus menciptakan prestasi olahraganya Iya Berarti ini ujian pertama SEA Games lah ya Walaupun dia Persiapannya sebagai menpora Ujung-ujung langsung SEA Games Ya paling enggak ini bisa jadi tolak ukur Nanti mungkin kan berhasil nggak berhasilnya kan Tinggal bapak Bahasanya aja keluarnya seperti apa gitu kan? Gitu loh Maksudnya memang berani tanggung jawab Tapi solusinya apa? Prestasi tetap jadi ujungnya Prestasi tetap Itu prestasi tetap patokannya Di situ Karena masyarakat olahraga Masyarakat Indonesia Yang lain berhasil Kalau prestasi nggak ada Tetap aja nggak ada juga Ya termasuk juga banyak prestasi Mungkin abis itu Berarti kan ngajuin anggaran Atau apa bisa jadi punya portfolio juga kan? Iya harus Jangan lontar Minta sesuatu juga lebih-lebih Prestasi nggak ada Prestasinya Oh iya Jadi kalau misalkan minta anggaran yang lebih besar pun Yang harus make sense Harus masuk akal juga gitu lah Jadi Kemenpora ini harus sinkron dengan Institusi yang lain juga kan? Dari Kementerian yang lain juga Dari Kementerian yang lain juga Untuk memang untuk membangun fasilitas Untuk Fasilitas Iya fasilitas olahraga Untuk si atletnya juga Apa sih yang bisa beritahu? Sama Yang baru Menteri Gito Enggak lah siapa gua juga gitu kan? Pas Gito Siapa gua juga Siapa lu gila kali lu? Enggak lah gua Apa? Lebih baik gua ngobrol disini lah Dari Om Valen ini Jangan-jangan lu udah di kontak kak lu Enggak 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 Gak lu ini kali Gak lu uproove kali Gak ada tuh Gak ada tuh Tapi kalau akhirnya beliau Ask favor ke lu gitu loh Lu akan bantu gak? Loh Sekarang gini Kan gua bilang tadi yang di awal Gua bilang kalau orang minta masukan Untuk sharing apa semua Apa yang gua tau ya kan gua sampein dan Kan gua bersyukur gitu loh Gua diajak ngobrol Terlepas dari itu benar apa enggaknya Mereka kan yang memutuskan Gue kan bukan siapa-siapa Kita kan dibilang kan gue netizen Jadi yang Kalau ditanya Gue jawab Gak bisa ya enggak Ya enggak-enggak aja udah Banyak yang nunggu soalnya komentar-komentar lo kan Ya tungguin aja Mau diapain Next Masih ada 16 topik lagi soalnya Jadi kita ntar ada break dulu Ada ini dulu Pokoknya kita malam mingguan disini ya Eyyy Kamu Kok bisa nyambung gitu PBSI Kalau yang gue lihat Dan gue denger waktu di podcast-podcast lain juga kan Lo katanya enggak bisa masuk ke dalam Padahal lo waktu itu sebelumnya Malah diajak ngomong tiap hari gitu ya Kalau gue enggak Kalau gue bener tuh Bener gak sih itu gue ngomong Kok gue agak kuyang kepala gue ya Ini tehnya ada apaan sih Maksud gue Gue yang gue denger gue simpulkan Jadinya bahwa sebelum kepengurusan itu ada Lo diminta advice terus Tapi kok pada saat ini Akhirnya lo malah gak bisa masuk Gitu Itu justru gue mau nanya Itu maksudnya gimana Wah parah lo pertanyaan itu Gue kubur Lo nanya lagi Oh gitu Lo kayak film sinetron Gue buka lagi Oh iya iya Oh itu udah dikubur ya Yaudah jangan-jangan Jadi gimana APBSI sekarang Nah gitu aja Ya itu lebih baik lagi Kok sama pusing juga kayaknya Kayaknya kolom minum dah Kurang Aksigen Enggak soalnya di PBSI Narita ini tuh Gue udah keluar dari PBSI Oke Gue udah keluar Kemarin gue diminta masuk lagi kan Ntar gue keluar Nggak sejalan Oh gitu Gue ke Bandung minta ke Bogor Oh gitu Jadi udah diminta Udah masuk udah ada strukturnya Kapan? Yang kepengurusan baru Yang maksudnya yang kepengurusan Yang ketua yang sekarang Yang sekarang kan? Yang sebelumnya juga iya Cuman kan Ya gue bilang gak sejalan ngapain Gue gak cari makan disitu Yang sekarang juga sama aja Gue sebagai staff ahli BINPRES Gak pernah ikut INA itu Gak pernah dikasih tau Ya mundur aja mau ngapain Cuman nama doang papan Kayak Hall of Fame Gitu kan Ada nama doang Mau ngapain gue disitu Topiknya belum dibaca Udah disebut Ya kan mau ngapain cuman jadi pajangan Orang diinget Yang penting orang-orang Orang-orang inget Jangan inget gue Tapi inget prestasinya aja Itu aja gitu Disitu kan gak bisa Gue kan cuman hitam putih doang Gue selalu sabar Kalo gak sabar gue gak jadi juara bos Iya bener juga Bukan Maksud gue kan Pengurus baru Transisi pengurus lama kan juga Mereka Orangnya itu-itu aja Beda pentolan Iya makanya Maksud gue kan Transisi itu aja kan Kayak ada yang harus diberesin Nah jadi mungkin Kebagian yang internalnya Terus nih gue perisin yang ini dulu Karena kan itu juga Lumayan rame kan Satu Olahraga gak bisa ditunda Iya sih Kalo lu bagian prestasi ya Harus cepet Emang yang mau Mau lu apa Di BINPRES itu Misalnya Benayan yang lain kan Iya maksudnya Rapat penentuan Pemain apa semua Qualified apa semua Ya seenggaknya dikasih tau dong Diminta masukkan dong Buat apa cuma nama doang Ya mendingan gak usah Gue mendingan jadi pengamat Dari luar aja Jadi sekarang Lo diajak lagi Diajak lagi Gue gak tau Jalannya kemana Itu kesana Ya siapa tau Gue udah lupa Ya lu disamperin Lu dikasih liat jalannya Udah Lu ditanya Mau lu apa sekarang Ayo dong bantu kita Satu Komit gak Iya kita komit Ah bullshit lah Misalnya Oh belum Terbuka hati lu ya Enggak Gue di luar aja Gue ngurusin di daerah aja Di Jawa Barat aja Oh lu di Jawa Barat Oh iya dong Cinta Jawa Barat Lu kan pengalengan ya Pengalengan ya Pengalengan Pengalengan ya Gue Jawa Barat lah Gue wakil Pengalengan tuh dulu susu gitu Yang ngetop itu Ih parah nih Ngomong ada susu Eh bukan maksud gue Susu KBPS itu kan KPBS KPBS Udah mau dirubah lagi Lu bukan Kalo susu gue suka kagok Soalnya gue sukanya yang coklat Lu suka susunya yang Putih lah Oh lu yang putih Iya Gue lebih suka susu coklat Iya gue sih putih Oh lu yang putih ya Iya gak ada rasa kan Memang gue gak minum manis kan Oh ya Gue memang manis Enggak Gorengan Enggak Gitu loh Terjaga mulu Yang gula-gula gue gak makan Minyak-minyak gue gak terlalu Harbo Dikit lah boleh Oh gitu Kalo yang enak-enak Makan Normal Kalo yang enak-enak Normal itu Iya Tapi harus tau batasannya Jangan sampe kebablasan Apapun itu Apapun itu Iya Ini obrolan kok gue jadi kayak Vines ya Tadi kita ngomong apa ya Oh PBSI Jadi Tapi So far Lu liat ada Yang baik gak di Kepengurusan ini Kalo yang baik banyak Banyak juga Pasti kan setiap Kepengurusan Pasti ada Yang baik kita berharap Selalu banyak Dan ada Tapi pasti ada Kekurangannya juga Karena namanya juga manusia Karena kan satu Kepengurusan Satu organisasi itu kan Dikendalikan sama manusia kan Iya Jadi pasti adalah Kita pasti ada yang Berseberangan Nah Buat gue yang kemarin Kenapa gue mundur juga Berseberangan buat gue Secara ini lu ya Secara hati Secara Emosi Emosional lah Bukan emosi Jadi yang jadi marah ya Oh ya sudah Kalo memang mereka PBSI yang sekarang Ngerasa lebih bagus Lebih baik Ya gue bersyukur Mereka lebih mengerti Mereka lebih pintar Ya silahkan Gue di luar Daripada hanya satu orang Mengganggu satu organisasi Gak jalan Nanti jadi ribut Lebih baik gue mundur Itu alasan Itu alasan gue Untuk Untuk keluar dari situ Karena gue juga gak mau Mengganggu kinerja mereka Mereka ngerasa bagus Dan mereka ngerasa berhasil Silahkan gue Kalau kepengurusan Di PBSI tuh Lebih banyak orang luar Atau orang-orang bulu tangkis Yang emang dulu pemain Atau apa gitu Kalo lebih banyak Di orang bulu tangkis Pasti ada pelatihnya lah ya Kalau yang pentolanya Lebih banyak orang luar lah Bukan orang bulu tangkis Ada orang bulu tangkis Orang BINPRES puluh tangkis Reoni menanggi kan Oh oke Tapi kan kita kenal Dari dulu kan Beliau seorang pelatih Pelatih Tapi lu kan di Menpora Waktu itu mundur Di PBSI berarti lu mundur Iya Kalo lu masih jalan Lu mundur aja Kapan majunya? Eh jangan lah Apa tahun ini lu mau maju? Maju Kalo dari rumah selalu maju Oh apa 2024 lu mau maju gak? Jadi ketua RT Jadi ketua RT Maju disitu Gak soalnya kan orang kadang gitu Tuh kan lu teriak-teriaknya dari luar Tapi lu di Menpora lu mundur Di PBSI lu mundur Ya kalo gak sejalan lu mau ngapain Daripada bermasalah disitu ribut? Pantesan lu Ya mendingan mereka biar jalan aja gitu lu Pantes lu mundur dari temen kita juga ya kerjaannya? Beda Itu beda keyakinan Oh itu beda keyakinan Oh lu karena itu prinsip lu? Beda keyakinan itu antara muslim sama nasrani sama buddha sama hindu gitu Beda keyakinannya gimana maksud lu? Aku nyayakin dia nyayakin Oh ya itu bisa ada yang nyatuin lah disitu kan Bilang aja sama dia Eh ini juga pakar relationship lu Oh gitu ya Lu jangan salahnya lu Enak aja lu kira waktunya banyak Oh jadi lu akan tetep berprinsip seperti itu? Dimanapun? Iya gua berprinsip seperti itu Kalo lu ngasih jalan ya gua mundur Iya Kenapa? Misalkan kayak di PBSI Gak mungkin juga gua rusak PBSI yang udah membesarkan gue Lebih baik ya gua mundur Kalo mereka dengan banyak orang ngerasa nyaman dan ngerasa berhasil seperti itu Ya gua hate aja Oke Gua selalu mau Ya sudah gua cuma berdoa Ya sudah mudah-mudahan lebih baik lagi tanpa gua disitu Berarti lu kapan percaya bahwa PBSI sekarang Si jalan sama gua nih Dan gua sekarang mau bantu Mau masuk lagi Atau lu liat bahwa Nah ini yang kayak gini nih Kalo PBSI yang seperti apa? Kalo yang sekarang pun mungkin ada beberapa yang memang personal Yang memang dia tau karakter gua Karena kan organisasi ini Kita duduknya dimana? Kita kan pasti ke garis ini Nah malah yang mendengarkan gua nih Garisnya yang disini Yang bukan jalurnya gua gitu loh Jadi gua memang gak Kadang suka masih input yang ngasih masukan juga Kalo misalkan minta ketemu apa gimana Masuk gimana gitu Ya gua pasti akan masukkan Meskipun gua gak disitu juga gitu loh Karena semua lu kenal kan? Iya kenal juga Sebenernya Sama-sama ngomong aja Ngomong aja iya iya enggak enggak Kalo gua kan kadang iya iya enggak enggak gitu loh Kalau politis kan gak bisa Nah lu kan Samber Lu politis gak sih? Gua Gua gak politis Oh lu gak politis Atlet ya? Atlet? Atlet kan menang kalah gak ada draw Kan Bulu Tangkis mana draw? Bulu Tangkis gak ada? Gak ada kan? Bola ada Tapi kan ditentuin lagi ada game berikutnya Betul Iya perpanjang waktu Jadi tetep harus ada Siapa yang menang siapa yang kalah? Iya itulah atlet Itu dia Jiwanya itu Sportifitasnya itu Betul 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 Nah itu yang selalu gua pertahankan Keren Meskipun kadang belok dikit Berarti memang itu Iya Korsa Meskipun kadang belok dikit Nah itu kan ngomong sendiri bukan gue Jangan terlalu banyak beloknya Ya kan lu yang bilang ah Lu gak suka hidup yang lurus kan? Gak bisa juga gua hidup lurus Lu mau yang ada Lu hidup lurus amit-amit ya Kayak dicipalikan banyak kejadian itu Jangan lah Ditol Ngantuk ntar Jadi lu lebih suka yang Dikit aja Dikit Life is never flat Yap Gak ada kan yang lurus semua Jalan pun gak ada Kalau jalan semua lurus ya Gue mau lurus bener-bener Justru itu tantangannya ya Kita selalu bersyukur aja lah Lurus mau belok gimana Yang penting Ngangurusin orang Ikutin aja Iya Yuk Apa lu Narita tau-tau cepet dong Lagi ya? Lu udah abis deh Harusnya disiapin Oh nih 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 Satu lagi satu lagi Enggak masih banyak Banyak kayaknya ada 10 lagi disitu Gak apa-apa kalau Narita udah aus Gue udah ada lagi kok Satu-satunya Apa tuh? Lifetime Oh lifetime achievement Pertanyaannya tuh lebih Ini sih pertanyaannya kayak Ini yang Ini gak bisa bahasa Indonesia nih Ini cinta Indonesia bahasa Inggris sih Apa sih artinya? Eh iya sorry Maksud saya lifetime achievement tuh Penghargaan seumur hidup Kalau lu dikasih Untuk memberikan penghargaan seumur hidup Kepada seseorang Lu akan kasih ke siapa? Gue Kalau dari podcast yang gue denger Biasanya yang selalu lu kelihatannya adore Adalah satu bokap lu Satu pelatih Yang gara-gara ngerokok Dipecat terus Akhirnya lu juga gak ikut kesel Sama bokap yang ngedidik lu dengan Membacok bola Dan segala macem Atau ada yang lain Dipecat gara-gara ngerokok Akhirnya gue kabur ya? Iya itu kan ada Ceritanya begitu Gila lu ya Lu Segitunya lu Lu baperan sama pelatih ya? Apa? Kalau udah baper gitu? Gak baper Kita kan harus sinergi Kalau gak sinergi Kita gak connect Antara perasaan Mana mau jadi Iya 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 Kadang-kadang suami istri Juga harus connect Kalau jadi Kalau gak gimana? Iya betul Yang ada kayak Adik kita tadi Jangan dibuka Nanti jadi di edit Siapa kalau lu? Kalau Lu mau kasih lifetime achievement Yang pertama mungkin orang tua gue Bokap gue Karena dia yang ngepaksa Dia yang ngepush gue Tadinya gue gak suka badminton Jadi gue suka badminton Oke Itu Bokap lah berarti ya? Bokap itu Paling Paling-paling Dulu gue benci banget Gue dipaksa suruh Berminton Gue gak mau apa semua Ngilangin masa muda gue Masa kecil Masa remaja gue Mau apa-apa Suruh olahraga Tapi ya Endingnya Begitu gue umur 13 tahun Ya bersyukur gitu Dalam arti Gue dikasih pilihan Lu mau sekolah Apa mau badminton? Gue bilang Gue badminton Walaupun sekarang Lu nyuruh anak lu sekolah Iya Gue gak nyuruh anak Saran lu Saran gue Gue bilang Udah deh sekolah tinggi-tinggi Gitu loh Kalau memang dia Mau olahraga Mau jadi atlet Ya sudah Mau gue gitu Gue gak maksa Gue gak bisa Gue jadi bokap gue yang Lama Karena anak sekarang kan beda kan Mindsetnya juga beda Tapi saran lu Saran gue gitu kan Maksudnya Aduh Kalau gak kuat-kuat banget Jadi atlet Karena lu udah pernah Gue udah pernah ngalamin Tapi kalau misalkan Enak gue bilang Gue mau jadi atlet Ya mau Gue hanya support aja Itu Terus pelatih gue Karena pelatih gue itu Buat gue Dan dia Terutama ke gue Memposisikan Bukan hanya seorang pelatih Dia memposisikan ke gue itu Sebagai temen Sebagai kakak Sebagai orang tua Ganti gue Karena dia hari-hari sama gue Dan gue jadi Selalu jujur sama dia Dari A sampai Z Gue selalu jujur Gue ada masalah Gue punya pacar Gak punya pacar Gue selesai Putus apa enggak Pokoknya masalah semua Gue bilang sama pelatih gue Gue lagi bagus Kondisinya gak bagus Gue cerita Gue mau pertandingan Gak mau pertandingan Gue cerita Dan dia mengerti sama gue Susah yang begitu bisa Dan gue jujur Misalkan Dulu gue jadi atlet Gue bilang kondisi gue gak bagus nih Lagi latihan pagi Oh ya dulu latihan ini Meskipun dia udah punya program Daripada gue latihan yang gue paksain Kenapa? Lawan paling berat itu Ya diri sendiri Ya Sebagai atlet kita harus jujur Ya gue jujur dengan pelatih gue Daripada gue paksain Rontok di badan gue Tapi apapun yang dilakuin pelatih gue Gue selalu komit Gue ikutin Mulai dari program Apa omongan dia Memang selalu discuss Membuat yang terbaik Menghasilkan yang terbaik Ya sama dia Dan gue juga kan Bukan orang yang Nyaman ngomong sama orang kan Gue juga orang yang kadang Pilih-pilih gitu Gue berteman sama siapa aja Tapi untuk ngeluarin Unek-unek Apa semua Untuk sharing apa semua Enggak gampang Untuk ngegali Gue bisa ngomong Iya Pak Mulyo ya Pak Mulyo Handoyo ya Itulah dia gitu kan Beliau sekarang masih Ini gak sih Terakhir di Singapura ya Apa Dia terakhir Kan dia sempet di India Di Singapura Terus sekarang kayaknya Dia di Solo deh Solo ya Oh lu udah gak komunikasi lagi Ya komunikasi Udah lama juga gak komunikasi Ya artinya memang Untuk tahu Karakter lu Lama-lama kan kelihatan kan Yang gak seprinsip Ya lu mendingan cabut Yang memang lu udah Akhirnya yakin Ya lu harus pertahankan Karena gak gampang Lu untuk bisa Cerita ke semua orang Dan sebagainya Berarti kan ini bukan tentang Masalah kemampuan teknis Melatih lagi kan Iya Tapi lebih kepada Konek lu sama beliau kan Iya Karena Ya ke yang lain-lain juga Jadi gak hanya hubungan Di dalam lapangan doang Yang lain juga karena apa Ya gue juga hidup Di Jakarta kan sendiri juga kan Gitu loh Kalau misalkan gue Mengutarakan ke yang lain-lain Kalau pelatih gue Yang hari-hari dampingin gue Di lapangan gak tau Gue ngerasa Oh salah juga ya Dia suruh gue ngelatih Tiga jam Tapi kemampuan gue ini Cuman sejam Yang ada jebol Lama-lama badan Jadi lebih baik ya Gue utarakan Gue dalam keadaan begini Kondisi gue apa semua Ya itu Jadi semenjak terakhir Sebelum 2004 Dia sempat pindah ke Singapura Gue kesana Terus akhirnya balik lagi Pelatih gue juga cuman nanya Lu siap gak Terima konsekuensinya begini Apapun Yang gue kasih ke lu Lu siap gak Kalau gak siap Jangan Kalau lu siap Ayo kita bareng-bareng Gue komit Nih bukunya Program lu Dari A Sampai Z Dari Januari Sampai Desember Ini Latihan ini Pertandingannya ini Lu komit yang mana Ayo kita discuss bareng Target lu apa Sampai 2004 Belong oke Bla 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 Gue ngomong ke satu pengurus Oke Kalau gue gak juara disini Keluarin gue Lu yang ngomong gitu Dengan Lu akhirnya memutuskan Untuk gue Pokoknya tetap mau dilatih Pak Mulyo Gue mau balik Gue dilatih sama dia Memang egois Kalau dipikir orang Iya Egois banget Tapi yaudah Itulah hidup Satu pilihan Berarti itu Sekarang gue bersyukur Gue bisa ngomong apa aja Dan itu sebelum momen Lu juara Olimpiada berarti kan Oh iya dong Iya kan dan akhirnya lu juara kan Gue sebelum apa-apa itu Gue cuman baru juara Seagim, Asen, Gim World Champ aja gue 2005 Kan Olimpiak lu baru World Champ Oh setelah itu juga Iya Jadi lu akhirnya memang Membuktikan dengan Apa yang lu minta Oh iya Karena gue selalu komit kan Dari latihan Dari bangun pagi apa semua Dengan ada di buku itu Ya gue jalanin semua Gue ikutin Nah berarti sekarang wajar dong Kayak kemarin kita denger Ada ganda putra Apa gak cocokan pelatihnya Segala macem Cocok-cocokan pelatih Iya buktinya di akhir Bisa apa enggak Prestasi apa enggak Wajar-wajar aja Bisa prestasi apa enggak Kita kan gak tau Kita gak Apa namanya Manusia kan beda-beda gitu Kalau gue berasa Kalau dia Ya makanya gue bilang itu Jadi hati itu gambling Kalau dia bisa buktiin Gue head Itu berapa lama Setahun Kalau lu gak prestasi ya Lu yang salah lagi Ujung-ujungnya Lu punya prestasi apapun Mengomong apapun Lu didengar deh Percaya Kalau lu gak punya prestasi Apalagi yang baru-baru Terus banyak tinggal Aduh Udah lu pulang kampung aja deh Bobo Mendingan Siapa sih contohnya? Gak tau gue Gue colek kan Gue akan lebih Bukan lebih apal pemain bola Gue juga sama Sekarang ini Pemain bola Kalau pemain badminton Gue agak skip nih Gue bilang pemain badminton siapa Agak lupa gue Sekarang gue agak Gak tau ya Sering lupaan Kalau ditanya badminton Langsung tiba-tiba mendadak lupa Iya Aneh itu Amnesia langsung ya Iya bener Lu emang nama klub amnesia Iya Beda ya Ambrosia ada Oh ada juga ya Tetep ya Lanjut Lanjut Nextnya Apa tuh? Rivalitas Oh Ya rivalitas Seperti itu udah pernah ditanya nih ya Tapi mungkin Ya gapapalah Namanya juga Gue pengen nanya di acara ini kan Demi FYP ya Oh enggak deh Lu sebenernya lawan Selain diri sendiri Yang paling berat Yang lu menurut lu emang Di masa lu siapa? Di Lindan? Lindan enggak? Di Lindan itu kan sebenarnya junior Junior gue lah Di bawah lu? Di bawah lu Lindan, Lichongwe Masanya beda-beda Kecuali dari Lindan Dari gue ke Lichongwe baru ke Lindan Ya Kalau dilihat dari secara umur sama Secara main berbarengan gitu loh Tapi ya Itu kan balik lagi Yang bikin rame itu kan Masyarakat Olahraga bulu tangkis Nasional maupun dunia Sama media Yang bikin Oh ini rivalitasnya ini Ini rivalitasnya ini Tapi padahal itu beda zaman Ya Jadi pas begitu gue ke atas Datang Lindan Gue di atas Lindan di sini Gue agak mau turun Lindan agak naik Lichongwe datang Sebenernya di atas gue Ada lagi Peter Gat Lebih senior kan Tapi kalau di sekarang Orang yang akan mungkin inget itu Yang bikin orang inget itu Kan tergantung pemberitaan Which is dari media kan Dari hasil itu Ya mungkin Lindan kan Dari situ Lichongwe juga Gitu loh Peter Gat juga Karena Peter Gat ya di atas gue Gitu loh Dulu gue Misalkan di Olenglen 99 Kok final sama Peter Gat Sampai 2004 Gue gak pernah menang Sama Peter Gat Oke 99 2004 Berarti 5 tahun Gue baru menang Pertama kali sama Peter Gat itu Di Olympic Which is Athena itu kan 2004 itu Di momen yang tepat Iya Di situ Jadi memang Beda gitu loh Tapi orang mengasumsikan Rifalnya siapa sih Tapi kalau rival beneran itu kan Satu umur Jadi dari bawah Remaja Junior Atau ini Yang paling susah lo kalahin lah Lo kalau main itu udah pasti capek Ya lindan itu Tangan kiri itu Tangan kiri itu paling susah Karena mesti yang kerja keras Secara otaknya ini Kebiasaan kita kesini Ternyata Oh dia purhen gitu loh Bukan backhand Kalau kanan kan Pertama backhand kan Kalau di platnas ada? Kalau di platnas Bisa dibilang Ya gak ada Karena dari angkatan gue Yang masuk 96 itu Sampai ujungnya yang muncul Ya gue gitu loh Maksudnya yang lain Maksudnya yang lain iya Tapi hanya beberapa saat aja gitu loh Maksudnya Makanya gue bilang itu Juara itu kan cuma satu Dari angkatan gue Yang lainnya kan gak ada Kalau yang di atas lo Angkatan lo itu Akhirnya lo sering gini Oh iya ada banyak Itu kan ada Hendrawan Ada Jok Mas Joko Supriyanto ada Haryanto Arby apa semua itu Jadi rivalitas iya Tapi itu dijadiin sama gue itu Satu motivasi Gimana caranya gue mengalahkan dia Dan lebih baik daripada dia Gitu loh Motivator Udah diundang jadi motivator juga gak lo? Udah diundang gak lo jadi motivator-motivator gitu? Diundang mungkin tentang hal lain ya Kalau tentang olahraga kayaknya enggak Oh gitu Udah kayaknya udah kering gitu Kalau tentang olahraga Ya mending sambil diminum dulu Sambil Darita ngocok Eh sambil Darita Ngambil itu Ngambil apa namanya Apa ya Kertas Bentar lagi nih Eh kok bisa pas banget Habis ngomongin Congwe sama Lidan Tema kita adalah Hall of Fame Hall keterkenalan Hanggar keterkenalan ya Hall of Fame Ya kan Congwe Hall A, Hall B? Bukan Edit Kan kayak kita ke basket Hall A, Senayan Hall B kan yang mana Mana ya Yang 18 Hall lah Itu Golov Golov Ada Hall yang lain lagi Kita balik ke Hall of Fame aja Kayaknya udah lo bingung banget Gue gampang ngepancing orangnya Iya Ngurangin kerjaan editor Gitu A, rame nih Yang bikin rame bukan lo Karena badminton lover Yang ngomongin dan membandingkan Kenapa seorang A, Taufik Hidayat Tidak masuk bareng-bareng Sama si Congwe dan juga Lidan Gitu perdebatannya Kalau lo pribadi sendiri Is it important gak buat lo Hall of Fame itu Buat gue enggak ya Buat gue prestasi jadi yang important Kalau misalkan prestasi itu kan ditentuin sama diri sendiri Kalau Hall of Fame itu kan ditentuin sama orang Orang Yang ngasih Yang ngasih aja Misalkan Gue ketuanya nih Gue mau ngasih sama lo deh Tulis aja dia masukin aja disitu Tapi kalau prestasi kan ditentuin kita Juara apa enggaknya Gitu loh Dan melalui sebuah kompetisi Sebuah kompetisi Nah sekarang Orang netizen apa semua Pasti pro kontra Dalam hati Misalkan sekarang gue lama licongwe diaduin lagi Iya Kenapa sih gak TH Kayaknya Lindannya orang udah ini tapi cowe terus Kalau Lindan kan ya gak masalah gitu loh Maksudnya Gue juga selalu mengakuin Lindan Olimpik dua kali World Champs SN Game Blablabla Yang lain Gue yang Oh ya wajar dia gitu Kalaupun Lindan gak ada Misalkan gue ditunjuk Gue bilang Eh ada yang lebih pantas Si A misalkan Gitu loh Kalau sekarang orang membandingkan gue Mali congwe Gue bilang Ya gak apa-apa Mungkin dia lebih pantas Menurut BWF Karena dia ngasih kan Kebetulan BWF berkantor di Malaysia Ya monggo gitu loh Gue gak penting amat Cuman tulisan Iya kan mau ngapain Orang bilang Ya karena stabilnya Stabil Kalau kita mau ngomongin prestasi Gue gak mau ngomong Lo buka aja Mau apa Congwe kan banyak disebutnya kan Dia lebih panjang usia Bermainnya Kemudian juga yang paling Lo sekarang gini Dalam pertandingan itu Juara apa panjang usia Juara Ya sudah Terus katanya paling lama Di peringkat pertama Bodoh Tiga kali silver Sementara lu kan dua kali Satu kali emas Tapi dia tiga kali silver Lu sepuluh kali silver Satu kali emas Pilih mana Emas satu Yaudah Yang paham aja Jadi gue gak mau gubris Lu mau ngapain Lu debatin masalah nama doang Ya berarti maksud gue Ya sudah Yang waras Paham Harusnya lu lebih bagus Dari congwe dong Enggak juga Gue gak mengakuin Gue lebih bagus Lu yang lebih pantas Masuk holofem dong Enggak juga Itu kan gue bilang Hanya tulisan aja Mau diapain Oh gue ribetin Ya harusnya lindan doang dong Berarti Ah lindan Lebih pantas Lu nanya lindan Lebih pantas Congwe belum dulu ya Oh pantas Karena udah ditulis Gue gak pantas Kenapa Ya karena Gue gak panjang Padahal Kalau gue Gue berprinsipnya ini loh Gue malah dengan lu cuman Sorry ya dalam tanda kutip Dengan lu Sampai yang 32 Lu ya Umur Ya 33 lah Sampai 32 33 Lu udah presensi sebanyak Itu harusnya malah dihitung Lebih banyak daripada Yang akhirnya dia Usia mainnya Sampai diatas 35 dong Iya gak sih Gak tau juga Congwe kan bisa dilihat Dia bilang konsisten Ya berapa tahun Ya namanya Olahraga kan dinamika lagi Makanya That whole of fame itu Mau dilihat dari apa Dari konsisten Makanya gue bilang Kita mau jadi atlet Itu mau jadi apa Konsisten apa juara Kalau menurut gue Kayak Alan Budi Kusuma Lu boleh searching Dia juaranya apa aja Olimpik sekali Orang mati semua udah Ya gue dulu tuh Gue dulu Taunya RDBW Begitu Alan Olimpik Begitu final dia menang Akhirnya kan Orang taunya Alan Ya udah Ya kan generasi itu kan 92 kan Gue gak ngerti deh Pemilihan apa Tapi kan itu kan hanya tulisan orang Tapi prestasi kan dibuktiin Sama diri sendiri Maksudnya ini BWF mulai macem-macem juga malu Kayak gini mereka Wah enggak lah Paul Eri kan yang lain Kenal sama gue Gue juga kenal sama beliau Ketum sekarang Paul Eri kan Iya Beliau kan mantan Ada problem sama lo Waktu lo main sama dia kali Enggak Cuma sekali aja Ngalahin dia Itu aja Sekali aja ngalahin dia Ketua BWF masa kita bantah kan Gak mungkin Ya bukan Cuma tulisan aja Tapi waktu akhirnya dikasih totak gitu Ya lo ada ini juga gak sih Gue gak dikasih T***** T*****an gue gitu Enggalah Gue gak panasan seperti itu Itu ntar ada di tema itu Masalah panasan Gak 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 Gue gak panasan Gue sekarang lebih adem Gue minum selalu es batu Biar dingin Gue gak mau lagi Emang ini udah Gue gak bisa Slow aja lo slow Iya Daripada gue lempar lagi Teng Waduh cari ribut Enggalah Itu kan Hall of Fame Tapi Hall of Fame buat lo Lebih baik prestasi dong Bukan konsistensi Iya dong Orang juara apa Olimpik Juara apa Hall of Fame Respek Udah komika deh Respek Iya dong Oke Ngapain Orang kan dibanding-bandingin Kadang Lo gini loh Lo berani bersosial media Lo gak usah baper juga Sama pertanyaan-pertanyaan orang Karena kita gak tau juga Kan disitu Karena TH gak lama Gini-gini Ya sudah Mau ngapain Kadang gue baca ketawa sendiri kan Gue geli sendiri Gue di toilet kan Lagi lama Bisa sejam Bisa dua jam Gue baca ini orang gila Gue cuman bilang Ini orang gila kali Gue bilang gitu kan Dia gak paham apa Ini karena ini Gue bilang Ya elah Lo mau juara seribu kali Superseries Olimpik sekali mati Lo digedok Tapi banyak juga yang dukung lu Tapi banyak juga yang dukung lu soalnya Iya banyak Tapi kan udah terjadi bos Mau diapain Ya kita bisa Bikin BWF di report Jadi gak ada akunnya Lu BWF tinju BWF tinju gue bisa bikin Jadi ya sudah lah gitu ya Jadi ya sudah lah gitu ya Sudahlah mau diapain Ngapain diributin Bener Memang lu dapet apa Ya lu unek-unek mah keluarin aja kali Yang penting serang cuan Oh gitu Iya lu masih dikontrak aja Sponsor lu ya Udah pensiun juga Apa sponsor Atlet gak ada yang pensiun lu Gue masih main lu Oh iya bener Kan gue diajak kemarin Iya Lu masih dikontrak ya Masih Alhamdulillah lah itu Gokil Selalu setia Gue kan gak pernah lari juga Gue selalu setia Satu ya satu Dalam hal Tadi kan Bapak berbicara sponsor kan Iya Iya saya selalu Ada godaan yang lain Lebih besar Lebih bagus Lebih panjang Lebih tinggi Saya gak pernah mau Banyak ya nawan Banyak Tapi hanya satu Apalagi sekarang kan Di Jakarta hidupnya susah Banyak godaan Tetep saya yonek Yang paling gede tuh Godaannya di Jakarta bagian mana Oh enggak Saya selalu setia sama yonek Saya setia sama yonek ya Hidup yoneks Ih saya selalu setia Gak pernah mau yang lain Yoneks tolong Atofiq udah kesini Masuklah PB INA Kasian Andre Budgetnya masih budgetan Sponsormu lu Mama INA Oh mama INA PB INA Oh PB INA Mama INA Mama INA Padahal baru ketemu ya waktu itu Mama INA Nanti saya bilang Mom Valen Oke Lanjut Itu ya tentang Hall of Fame Cibretim udah tau ya Lu pikir sendiri aja BFF Konsistensi atau prestasi BFF apa ya? Oh Eh BFF apa sih? BFF Besti lu siapa sebenernya? Best friend forever lu Iya BFF Oh Emang sohib lu gitu? Iya loh lu anak gaul Anak selatan Iih asli Asli BFF Age club BFF lu ada gak? Gue bingung deh best friend Sahabat Forever Apa semua Gue bingung Best friend gue tuh Gue yang selalu cerita ya Orang rumah doang sih Oh gitu Kalaupun yang lain temen iya Tapi kan gak bisa semua gue cerita A ampe Z Sama semua juga orang rumah juga gue gak bisa cerita Kadang mesti pilih lah pilih semua Makanya BFF itu kan dalam hati Apa sih? Gitu loh Dalam hati Apakah emang gue mesti cerita semua? Kan gak mungkin juga Misalkan gue punya lu Temen lu BFF Gue punya permasalah misalkan di rumah Masa mesti gue ceritain juga? Soalnya sih Andrea sama Adri begitu Andrea sama Adri begitu Setiap orang kan beda-beda Tergantung nyamannya Gitu loh Nah Kalau lu bilang BFF Semasa gue atlet BFF gue siapa? Ya pelatih gue itu Oh emang coach Polio Iya Jadi gue bisa sharing Bisa cerita semua Malah ke mereka ya Eh malah ke mereka Terserah itu mau bener Mau gak bener Gue cerita Iya Mau yang positif Mau yang negatif Gue kenapa Gue gak kenapa Gue cerita Itu loh Oke Tapi kalau sekarang kan gue mesti Oke ini sahabat gue ya Tapi kan gue juga belum tentu Gue cerita semuanya Semuanya Kalaupun gue ceritain Belum tentu juga dia paham Masalahnya apa Oke Jadi waktu era lu main sih Sama si coach Iya Jadi emang bener-bener Sama dia Jadi Gue masalah ini nih Misalkan dulu Ya maaf lah Anak-anak buda dulu kan Sorry Niko Latihannya jelek nih Semalam abis pergi Gitu kan Saya cerita Eh cerita lah Sikut-sikut Eh dia kan enggak lah Oh gak ikut Tapi kalau misalkan di luaran Yang memang Dunia di luaran Selain di rumah gue Ya dia pasti tahu Gue mau ngapain Gue mau ke gang senggol Gang sempit Mau ke jalan tol Dia tahu Mau ngapain Jadi dia tinggal besok ke RSPAD Otaknya dibuka Nah dia ada isinya semua disitu Ada ya Ada Karena lu jujur Tulisannya apa Semua dia tahu Lu tahu semua Iya Jadi kalau mau interogasi Dia lah Coach ya Coach Baik kalau gitu Kita hadirkan Paling dia bunuh diri cepat Tapi lu jadinya memang Sering bawa-bawa bule gak sih Hah? Ya sering bareng sama dia juga Maksudnya gini loh Kalau gue berteman sama siapa aja Kadang orang Misalkan junior gue Kadang takut Apa semua Itu dia Karena gue kaku Karena gue juga gak yang Dalam arti Gue yang gak ngobrol Bercandaan loyal Apa sih Makanya gue bilang Kalau gak kenal Maka tak sayang Gitu loh Jadi gue juga bukan Yang orang tipikal Gue mau ngebuka Omongan gue Kalau gak diajak ngobrol Lu lebih introvert berarti ya? Tipe lu bukan yang Easy going Ah ke semua orang Enggak Enggak bisa Lu lebih ke godfather gitu ya? Enggak juga Yang kayak Ya lu harus kenal dulu Gue gak bisa Enggak juga gitu loh Kayak misalkan Leseh kayak Mungkin baru-baru inilah Kalau gue jalan sendiri Juga gue Kayak insecure ya Kok gak nyaman Gue selalu yang Ada orang lah pasti Kalau misalkan jalan-jalan sendiri Aduh gak nyaman Kecuali kalau di luar ya Kalau di luar gue jalan sendiri Gue gak peduli Kalau di sini kayaknya Enggak deh gak nyaman Kenapa lo Kalau orang kenal lo Gue gak ngerti ya Gue gak insecure aja Dari dulu ya Makanya mending ada temen gitu Iya Karena Iya kebetulan juga cocok Sekarang yang Di rumah juga Senangnya ngumpulin Temen-temennya Gue juga temen-temennya Maksudnya bini gue juga Temen-temennya banyak Gue juga sama Oh sejalan nih Cocok Nyokap-bokap gue juga Selalu berkumpul dengan orang-orang rame Ya sudah gitu kan Jadi gak jauh-jauh dari Kayak gitu Ah kocok lagi coy Aduh kenapa jadi kocok lagi sih gue Kayaknya Ah bentar lagi boleh ya Bentar lagi aja Maksudnya lo masih belum Masih aman kan Oh gue santai Jam 12 malam Gila enak loh gila lo ini Sebenernya gue tuh datengin Autofix Cuma mempecahin rekor podcast aja Dibanding yang lain Wah Autofix Hidayat Arena Oh ini Ya Secara bisnis maksud gue gitu Lo Yang di dunia bulu tangkis masih jalan Berarti apa aja Ini T THA masih Ini dia ngelatih disitu tuh Kalau dibilang Semenjak Covid itu udah gak ada ya Maksudnya manajemennya udah gak ada Dulu memang disitu gitu loh Tapi semenjak Covid Gue pikir Aduh Ya berat juga ya Disitu kan hanya sponsor Waktu itu kan cuman Yonek aja Yang lain kan memang gak ada juga Dari dulu juga Bangun itu kan cuman Gue Yonek Ya ada temen-temen yang memang Support gue disitu Even Pemerintah juga Support izin Ijin Gitu doang Ya izin aja Ijin aja Gak ada yang Sulit juga Sulit izinnya disitu Padahal itu kan olahraga Buat olahraga Bukan buat bisnis kayak Club Malam Resto Cafe Yang lain-lain cafe Apa itu Sempat sulit juga Sulit Sulit banget Sulit banget Buat positifnya sulit Makanya gue Mau coba negatif Cuman gue gak bisa Gue selalu berpositif Positif terus ya Waduh Sampai sekarang akhirnya setelah Covid Gue bilang Aduh udah deh Gue berat gitu loh Akhirnya manajemen gue bubar Sampai sekarang kan udah Bisa dibilang udah gak ada Tapi tetep gitu loh Itu kan hanya Dulu setelah gue selesai Ini dedikasi gue buat bulu tangkis Dalam arti Gue Apa yang jadi sekarang ini Gue dari bulu tangkis Apa yang gue dapet materi Terutama terus Nama prestasi Gue dari bulu tangkis Karena gue tau Orang Indonesia nih Cepet inget Cepet lupa Gitu loh Tapi gue Berpikir Gue mau abadi Apa sih Gue bisa kontribusi nih Buat olahraga bulu tangkis Terima kasih gue gitu Bangunlah yang namanya Taufik Hidat Arena ini Disitu dulu Membinalah anak-anak Apa namanya Untuk Untuk anak-anak Untuk pelatihan Apa semua Pelati gue juga dulu Yang lama disitu Pak Mulyo disitu Oh Pak Mulyo disitu Dia lah yang memang Aktif Aktif disitu juga Nah disitu juga Membawai Namanya kan Taufik Hidat Arena Itu secara brandnya Lapangannya Tapi kalau anak-anak Untuk klubnya itu kan Tetap Balik lagi ke klub gue yang lama Di Bandung Yang Bandung? SGS Sangkuryang Grahasarana Di Bandung gitu loh Cuman ada di Jakarta Oh jadi SGS nya disitu Kalau yang latihan di Ya kalau yang di Jakarta Sekitarnya disitu Tetap mainnya di Bandung Nah sekarang ini Gue ber Prepare untuk Disitu gue tutup Gue pindah ke Bandung Karena atletnya banyak Di Bandung Yang mudah-mudahan lah Dengan secepatnya Gue bisa kontribusi lagi Buat Bulu Tangkis Terutama untuk klub gue dulu Yang memang Membesarkan gue dari kecil SGS ini Karena memang Ya itu Gue selalu seti ya Klub satu Selalu inget SGS kalau anak sekarang Siapa? Ginting Fajar Ginting SGS Mama si Aja ya? Fajar? Fajar Itu Fikri Fikri Oh Fikri Itu kan SGS juga Memang gak sebanyak yang Mungkin Jaya Raya Jarum Apa yang lain Tapi selalu ada kontribusi lah Karena kan kita juga Memang sendiri Swasta sendiri Dalam arti Pribadi sendiri Kalau Jarum kan Tau sendiri Jarum Jaraya Jaraya Besar-besar lah Tapi tetap kita punya kontribusi Tetap kita akan Gimana caranya tetap ini bisa hidup Bisa menjalankan Membina Atlet-atlet untuk yang berikutnya Nah inilah Berarti Ginting Peringkat dua dunia Fajar Peringkat satu dunia ya Iya Maksud gue itu Berarti Dari Apa istilahnya PB ya? Dari klub Iya dari SGS Nanti di akhir tahun Tinggal coblos aja Nomor satu Atau nomor dua Lo nomor dua Lo nomor dua Lo nomor dua Nomor dua Oh nomor dua Di daerah mana? Daerah mana lo nomor dua? SGS Oh di SGS Iya saya di SGS Sang Kuryang Gerasa Rana Sang Kuryang Gerasa Rana Iya Oh oke Dulu ada PLNnya Karena sekarang udah Itu dimana sih lo? Di Bandung Iya dimana Sekarang masih kontrak Masing-masing Makanya Yang disini Nanti udah gak ada Yang di Jakarta Gue mau pindah ke Bandung Gue mau bikin Lapangan di Bandung sendiri Di? Di Bandung Daerah mana? Rencana sih Daerah Padasuka ya? Padasuka ya Bersana Udah ada lahan Nanti gue bangun disitu Terus? Jadi memang anak-anak Mau di camp Apa ditempatin disitu Semualah Jadi kita juga Aduh Ada domitorinya Ya pokoknya semuanya lah Disitu Oke Gitu loh Maksudnya dipindahin situ Jadi tetep Gue cinta Gue kontribusi Gue berterima kasih Buat bulu tangkis Buat bulu tangkis ini Weh Tangan suaranya Meskipun kecil-kecilan lah Kecil-kecilan apa? Kecil-kecilan lah itu Kecil-kecilan apa? Anjir Itu mainvestasi Investasi yang Sosial Iya maksud gue kan Belum tau hitung-hitungannya Tapi kalo diliat dari situ kan Mungkin kalo kita sejalan kan Untuk bisnis yang lain kan Bisa lebih Cuat Masuk Tapi kan sosial Sosial dulu Makanya lu sosial dulu dong Amah siapa? Amah siapa? Sudah gede ini Lu mau Lanjut kan nih? Lu ngajak lanjut Orang abis ini gue udah pergi Yang ikut Oke ini ketua Ketua apaan? Ketua mungkin Yang dibawah lu Kalau gue udah bilang Atopik Hidayat TH Pokoknya set 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 Sekarang juga Temen-temen di komando kan Manggil lu tum ketum ketum Artinya lu punya leadership Maksud gue kayak gitu Karena lu tadi bilang pendiem Atau emang lu buat sih Lu sampe jadi orang Orang tuh segen sama lu Segen boleh Kita pun sama Gue pun segen sama siapa Misalkan boleh Yang gue gak mau tuh Dia takut sama seseorang Kalau kita gak salah Ngapain mesti takut Kalau segen itu kan respect Betul Lu pengen orang mah segen ya Iya dong Jangan jadi takut gitu loh Kalau segen oh yaudah Kita saling respect aja Kan itu bahasanya kan enak Tapi kalau kita takut Ngapain kita takut Mau ketemu siapapun Orang kita gak punya salah Kita juga gak kenal sama dia Ngapain Gitu loh Kalau disitu memang Gue juga kan tadi gue bilang Gue gak pernah yang Basah-basih banyak ngomong Itu apa semua Jadi ya sudah gitu loh Jadi gue berprinsip juga Selama Gue gak ganggu orang Ya lu juga jangan ganggu gue deh Tapi lu nyadar gak sih Lu disegenin Kadang gue nyadar gitu Tapi kadang gue berpikir Kenapa sih Gue bilang gue biasa aja Tapi kok Pemikiran orang Lain gitu kan Kenapa gue bilang Biasa aja Enggak cara Kadang bini gue Temen gue juga ngingetin Muka lu tuh katanya Ya muka gue biasa aja kok Gue bilang Bahasa lu Bahasa gue biasa aja Mesti bahasanya gimana Gue bilang Ya sudah gitu loh Kalau gue Misalkan di bola Gue ketua Ya gue ketuanya disitu Tapi kan gue Gak beda-bedain sama yang lain Gue sama-sama Gue bilang gue makan sama-sama Ngobrol sama-sama Ya sudah gitu loh Orang aja berasumsinya lain Berpendapatnya lain Manggil gue lain gitu loh Tapi di pelantas Sampai lu bisa disegenin Kalaupun di pelantas juga Ya gue bisa aja gitu loh Ya Karena prestasi lu kali ya Gue mau dilihat itu Iya kan Gue mau dilihat Karena gue punya prestasi Bukan karena kepribadian gue Jadi orang segen karena lu Yang punya prestasi gitu loh Itu yang gue mau gitu loh Karena satu itu juga Karena gue sebelum Begitu gue masuk disitu juga Kadang Gue gak pernah nindas yang junior ya Satu itu Waktu di pelantas juga Itu Tapi kalau gue direcokin Mau senior Mau junior Eh gue labrak aja Mau pengurus juga Gue gak peduli gitu loh Intinya itu gitu loh Intinya apa Misalkan gue ada masalah sama senior Eh kita sama-sama jauh dari kota Sama-sama jauh dari orang tua gitu loh Lu jangan aneh-aneh deh gitu loh Lu boleh senior gitu loh Tapi lu juga jangan semenam-menamah junior Gue juga gak setuju gitu loh Pernah lu begitu? Oh pernah mas senior Banyak Oh bukan cuma satu? Bukan cuma satu gitu loh Lu ada junior ya bukannya lu angkat Lu perhatiin Biar mereka juga Karena itu kan ada generasi lu nantinya Biar bagus lu kasih tau dia Jangan takut gitu loh Itu setelah lu Oh dipanggara Juga banyak prestasi lu berani lawan Gak terlalu banyak prestasi Cuman gue mulai Oh tetep lu prinsip Kadang kan untuk ngomongan ada tahapan nih ya Oke deh Gue selalu berplanning kan Oke deh kalau gue tahapan sekian Gue juara ini Gue baru boleh ngomong sampai disini nih Oh lu udah punya rencana? Iya Karena ini loh Kalau satu gue punya prinsip Kalau mau jadi atit berprestasi Harus punya target Harus punya planning Kalau gak punya dua itu Itu atit bodoh dan goblok menurut gue Ini patut Lu mau ngapain? Lu jadi atit gak punya Gak punya planning Gak punya target Cuman ngikut tuang Lu mau ngapain? Gue bilang buang-buang waktu Gue jadi bisa punya ide Judul kita di Jebretok kali ini Kalau lu berprestasi mah bebas gitu ya Iya Bebas aja Tapi junior gak ada yang berani sama lu kan? Berani boleh aja Gak pernah ada gak? Yang kayak Maksudnya kayak lu pernah Gitu ke senior Pernah gak ada junior gitu ke lu? Gak ada kayaknya Gak ada Alhamdulillah sih gak ada ya Gak ada kan lu Cuman gue doang dulu junior gue berani sama senior Iya makanya Itu Gue denger-denger katanya gini Ya lu prestasinya soalnya juga banyak Terus kemudian lu juga Mengajak mereka semua gitu Jadi anak-anak tuh juga ngeliat lu ya Ya mau gimana untuk protes sama lu gitu Ya gue bersosial Gue selalu Mengutamakan kebersamaan Gue selalu belain untuk kepentingan Ya jangan cuma atlet Misalkan kayak di asrama Ada anak cleaning service Ada tukang cuci apa semua Gue selalu Bantu mereka Lu mau apa? Kesusahan lu apa? Misalkan kayak lesnya Kayak dulu masalah kecil Uang gaji belum turun mas Ini yaudah gue omongin Apa ini telat mas? Yaudah gue omongin Gue bantu Ya mereka gue bantu Yang menurut gue bisa Kenapa gak gue lakuin? Ngapain mesti gue takut? Gue cuman menyampaikan Mereka bisa menyampaikan ke gue Mereka gak bisa menyampaikan keatasannya ini Gue fasilitas aja gitu loh Kebetulan ini berhasil Ini bisa jadi berubah apa semua Jadinya itu segan Tapi buat gue Ya siapapun mau senior Mau junior Buat gue welcome aja Selama satu Gue punya prinsip Gue baik Lu baik Gue akan lebih baik Nah lu jahat Gue bisa lebih jahat dari lu deh Gitu aja Gue sih bukan Itu yang gue hindarin gitu loh Maksudnya Lu juga jangan ganggu gue deh Karena gue juga gak mau ganggu orang Karena buat gue Seribu temen ini belum cukup Tapi satu musuh Buat gue udah kebanyakan Mau ngapain gitu loh Lu hidupin cari musuh Tapi akhirnya kalau sekarang-sekarang ini lu banyak ke musuhnya? Iya gue gak punya musuh kok Temen semua ya? Iya temen semua Mau cari musuh mau ngapain juga Lu hidup udah Susah semua mau cari musuh lagi Mau ngapain Tapi le bener gak? Kau tuduh lu Atopic emang menyuarakan begitu-begitu Lu jangan betul-betul aja loh Depan gue Lu kan militan topik hidayat loh Paling gak terima Lecong Apa? Li chongwei Li chongwei Apa sih? Li chongwei Dapet holofem paling gak terima Ape bikin konten sendiri A Ternyata pas gue tanya Gue dari lu Fans atopic Gak lah maksudnya kan yang Itu biarin aja gitu Tapi sekarang memang bukan zamannya cari musuh Sekarang zamannya cari suara Ya Sama cari cuan Sama cari cuan Tau aja ini masalah cuan Jadi cuan paling kenceng Cuan Cuan Jadi Hah Narita Sekarang lu gua Gua sudai ini lu lah Udah ini? Pada tengah satu lagi tuh Gua sudai dari talu Dari tadi kayaknya lu kayaknya bukannya seneng Malah kayak Lebih kebingung Kenapa? Apik diomongin Bukan Karena gua tau Pada saat akhirnya atopic ngomong kan Yang di in frame cuman atopic doang Lu nya gak ada Karena kalo ada lu Nanti lu Bahaya sama netizen Padahal lu udah nonton Udah bilang sama keluarga Nanti nontonnya Ame atopic Nah kan kayak gini masuk Makanya lu kasih lagi dulu dong satu Tebak-tebakan Kal kelewatan Kenapa? Kelewatan bentengnya AYE B2 aja Aduh Tapi ganti udah dimintain nomor telepon sama yang itu Siapa? Masa nomor telepon, nomor rekening dong AYE To the coin To the coin Ini ada Testimoni dari beberapa Junior ya berarti Juniornya AA ya Yang sudah disaring dari berbagai sumber Tentu saja dari bule Kita lihat video berikut Belum lihat disini apa disini? Kita lihat videonya Tentang Taufik Hidayat Satu kata untuk Aopik Legenda Satu kata untuk Atovik Hidayat Berkarismati Satu kata buat Atovik Hidayat Gifted Karena gak semua orang bisa kayak prestasi yang dia capai Satu kata buat Taufik Hidayat Kalau menurut aku Aopik itu berkarisma Taufik Hidayat Cool Atovik Hidayat adalah salah satu tunggal putra terbaik Yang dimiliki oleh Indonesia Berkarisma Dan Keren abis Satu kata buat Atovik Hidayat Hidola Hei Akhirnya bilangnya pada karismatik ya Atovik Coba Itu bagian lo tuh Lanjutin Arita Cuman Alhamdulillah doang bersyukur Itu aja Banyaknya karismatik loh Dibilangnya Alam ngerasa gitu gak si Alam ngerasa gitu Lu kayak Lu Lu nanya aja kayak pake hati banget Ngerasa gitu Enggak Ah begitu ya Ya makanya Ya elah Bener Ini gimik ya Tapi ya gitu Ternyata pendapatnya dengan Seorang Taufik Hidayat gitu loh bro Iya Ya satulah itu Maksudnya Tiap orang kan Beda-beda pendapatnya gitu loh Dan Ya gue bersyukur aja gitu loh Maksudnya Gue cuman berpesen Dalam hati Orang bilang karismatik Orang kepupulan itu Karena Sekarang juga Ampe sekarang ya Itu kan Yang menjadi gue seperti ini Satu karena bulu tangkis Kedua Karena prestasi Ketiga karena media kan Iya Ada media juga Kalau kita Punya prestasi Media juga gak ada yang blow up Seperti apa Karena julukan apa Semua itu kan yang membesarkan media Jadi Gue yang Ya sudah bersyukur Dan ingat Kalau orang bilang Gue seget Gue respect Gue takut Ngapain lu takut Nama gue Gue juga gak pernah ada takut gitu kan Nama orang Tapi gue respect Iya Gue segen Iya gitu loh Jadi Kalau orang bilang berkarismatik Ya gue bersyukur aja lah Mudah-mudahan yang bagus Apa pencapaian gue Apa semua Yang apa yang gue jalanin Yang bener Ya Kalau mau diikutin Mau Seperti Misalnya seperti gue Ya silahkan Tapi kan gue juga banyak yang Salahnya Banyak yang kurang Ya juga gitu kan Maksudnya jangan-jangan-jangan diikutin lah Kalau memang Dalam Dunia Olahraga Terutama bulu tangkis Perhatian Berprestasi Gue jadi contoh yang baik Yang bagus Ya gue bersyukur Terus jadi panutan Gue seneng Tapi gue juga banyak kekurangan Pasti kan dalam hal-hal kayak gini kan Pro kontra lah Yang ditanyakan Hanya beberapa orang Tapi dari ribuan jutaan orang Mereka gak tau Jadi Ya itulah Selama orang gak Musilin gue Gue juga gak pernah musilin Selama orang yang positif Gue juga positif lah Gue juga selalu yang Respect Hormat Sama Mau senior Mau junior Mau yang lebih tua Yang lebih muda Gue juga selalu yang respect juga Gitu loh Dan gue juga Ya itulah Gue gak pernah banyak Banyak ngomong juga Gue diem-diem aja Diam-diem aja Sekali ngomong itu Ya itu Seru Mulut gue yang gak enak Itu gak tau ya Kayak gak bisa Gak ada pembatasnya gitu Kayak gak ada portalnya Ya mungkin lu Gak tau ya Orangnya kan lu setia sama jujur Kitam putih gitu kan Iya iya Enggak enggak Gitu kan Iya Jadi lu Gak bisa yang Belak-belok Kalau yang pintar itu kan Jadi staff aja Itu Kalau yang pintar jadi staff aja Iya jadi staff aja Mikirin apa Semua Iya iya Kan belum tentu Pimpinan itu kan pintar Betul Yang penting bisa mutusin Rapat itu Itu kan Menghasilkan suatu keputusan Terus jalanan Lampung Kira-kira menurut lu gimana? Aih gak tau Kita orang Jawa Barat Jalanan Jawa Barat gimana? Jalanan Jawa Barat bagus ya? Jawa Barat bagus Bagian Ada juga Tapi kan gak sampai Seperti yang di tetangga Oh gitu Pasti ada semua lah Ada kekurangan ya Kalau kita Menurut kita mau bagus semua Mau perfect 100% apa semua Gak ada juga lah Yes Pasti ada kekurangan Cuman kan Siapa sih pimpinan yang mau Masyarakat Fasilitasnya jelek Kan gak ada Betul Cuman kan cara-caranya yang berbeda Itu loh Cara mengasumsikannya Prioritasnya yang mana Yang mana Berbeda-beda Mungkin Di Jawa Barat kan Lebih banyak kan Cara prioritasnya Dengan bersosialisasi Mungkin di Lampung Lain lagi Beda 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 Sosialisasinya Sosial medianya Seperti apa Kalau misalkan kita panjangin Ya sampai jam 12 Sudah cocok ya Kayaknya ngomongin Apa tentang Anjir Tentang yang lain-lain Ngobrolin Maksudnya memang Apa ya Jiwa karismatik pemimpinnya Sudah harus Jadi sesuatu Kalau menurut gue Oke Kita Akan melihat juga Pertanyaan-pertanyaan Segmen terakhir adalah Pertanyaan dari netizen ya Pertanyaan dari netizen Yang Ada beberapa Narita udah siapin? Sudah Ihh Mantap sekali Ah boleh? Boleh dong Nuhun loh ah Ini The best Kita sadar gak Kita udah 1 jam 50 menit Gak berasa ya Mau dibacain? Ya satu Mungkin 3 pertanyaan lah Satu aja dulu Satu dulu Dari siapanya ada kan? Ada Dari Queen of the Night 99 Latih yang tepat Untuk MS kita siapa? Hendrawan Atau Mulyohandoyo? Bo Itu pertanyaannya gitu beneran? Iya Yakin? Yakin? Jujur? Jujur? Harus jawabnya jujur? Iya keserahan Iya Keserahan Kalau yakin Jujur Itu balik lagi ke selera Kalau itu pertanyaannya Buat gue Ya Pak Mulyoh lah Ya dari tadi konsisten Konsisten Gue kan selalu konsisten Gitu loh Tapi kan Ini institusi Ini satu organisasi Gak bisa diputusin sama gue doang Gitu loh Pak Mulyoh masuk Kan enggak Orang lain bilang Oh jangan Pak Mulyoh begini 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 Lain lagi Jadi Kalau sekarang Mereka merasa Punya pelatih tunggal putar Disitu Itulah yang terbaik Ya silahkan Gue sebagai netizen Gue kurang puas Wajar aja Harus terima juga Jangan Baper Gue cuman mikirin Lu bisa prestasi Enggak gitu loh Kalau kita komenin Ya lu diem aja deh Buktin sama prestasi deh Karena atlet itu satu-satunya Lu di komenin Mau komen apa juga Buktin sama prestasi Semua orang Gak bisa ngomong Tapi ketika akhirnya berprestasi Sesuai dengan Harapan dari Lu bro Eh lu bro Lu A Berarti Lu akan mengapresiasi juga gak Oh apresiasi dong Pasti lah buat pelatih Buat atlet Selama mereka memang Satu konsisten Lihat juga prestasinya Ditingkatannya apa Siapa yang dapet juga Boleh dong Kita kasih komen Jadi tergantung ya Iya dong Kalau misalkan Kita umur 18 tahun Baru naik Tiba-tiba juara oleh Wah prestasinya gila Tapi kalau kita umur 25-26 tahun Yang memang dia levelnya di atas Prestasinya di level Kan ada satu Dua Tiga Empat Lima Lima paling tinggi Di level dua Ya memang sewajarnya Lu juara disitu Kan gitu aja Kan kita netizen bebas dong Iya Dan lu punya ukuran Karena lu pernah ada disana Iya Oke Fair enough Kalau begitu Tapi kalau misalkan orang bilang Gak boleh begitu Ya udah Gue juga baca ketawa aja Lu kan gak tau di dalam Seperti apa Netizen kan gak tau di dalam Seperti apa Keadaannya seperti apa Itu kan pasti ada pro kontra Betul Tapi itu komen-komen lu Iya Kalau gak suka gak usah baca Kalau gak suka gak usah baca Dan lu bacanya sambil di toilet ya Iya Sambil 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 Mirip 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 Lanjut Itu biasa itu Narita Jadi hal biasa Kalau udah berumah tangga itu Memang kita lama di toilet Karena lebih Lebih usuk Lebih usuk ya Lebih usuk gitu di toilet Ntar kalau misalkan Gue Gue udah ruangan Disini dipanggil lagi Kok jam segini belum tedo Iya gitu Kalau di toilet lebih usuk Tiba-tiba anak dateng Ini ntar dulu Jadi lebih usuk Kalau pagi-pagi tuh ya Bener Bisa pagi Bisa malem Bisa kapan-kapan pokoknya Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Dari Goodboys2708 Kenapa kalah mulu Kalau lawan Lindan dan Li Chongwei Wak-wak-wak Bercanda Ini Yang nulis ya Bukan aku Aku cuma ngebacain loh Parah loh Datanya harus jelas Emang bener Itu bener Goodboys2708 Kan bacainya sesuai Intonasi netizen ya Gini loh Itu yang orang gak tau Begitu gue di atas Lindan dateng Lindan gak pernah menang Begitu gue mau turun Lindan lagi naik Gue gak pernah menang Gantian So itu dalam olahraga Itu hal normal Li Chongwei Gue lagi di atas Baru ketemu Gak pernah menang Tapi orang gak pernah ngomongin Begitu gue kalah Ya memang gue mau selesai juga Orang olahraga kan ada umurnya Jadi ya itu Gue gak peduliin orang Mau ngomong seperti itu Yang mereka gak tau Masanya kapan Kecuali Kalau kita sama-sama bareng Start dari TK, SD, SMP, SMA Jadi ya Apple to Apple ya Apple to Apple Baru mereka boleh komen seperti itu Cuman kan disini kan netizen Jadi kita Biarin aja Gitu loh Seperti itu Mereka gak tau Itu kan pro kontra Buat gue Itu Suatu hiburan Orang yang bertanya seperti itu Mereka gak tau Ya sudahlah biarin Ngapain dipusingin Kita mikirin Hidup sendiri pusing Menghidupin orang Yang kayak gitu lagi Sekarang Oleh boleh berkomen Iya betul Gue juga ini kenapa pusing Ngamak-ngamak Mau panadol Enggak Terakhir Lanjut Yang terakhir Dari H. Ismail Apa yang membuat Atlet-atlet kita Badminton Sulit mencapai top perform Di usia muda Layaknya negara Kayak Cina Atau Korea Tolong tanyain Korea Korea kayaknya lagi gak ini juga ya Katanya kayak Cina atau Korea Cina, Korea Kalau bisa dibilang Korea sekarang juga An Seung itu kan masih muda Tapi dia udah ranking Dia ada juara disana-sini Tapi kan memang dia belum maksimal juga Setiap orang kan punya Karakter ya Maksudnya punya Dari segi prestasi Dari segi Ya semuanya lah Dari keatletannya itu Beda-beda ya Mungkin Misalkan kayak gue kan Masuk Platna 96 November 96 97 Gue juara Asia 98 Gue Asen Gim Juara Bergu 99 Gue Olympic 99 Gue Asen Gim SC Gim 2000 Gue Thomas Kapapas Itu di usia muda Di bawah umur 20 tahun Tapi beda-beda Dengan Eropa misalkan Kayak Peter Gate Misalkan kayak Lee Chong Wei Lee Chong Wei kan datangnya Bisa dibilang Kayak telat Tapi 20 berapa Dia baru juara Banyak Dia konsisten Di ranking 1 Apa-apa-apa semua Dia juara Jadi setiap Atlet beda-beda Kayak dulu Ada Ada yang namanya Juara Olympic 2000 itu Xi Jinping Dari China Dia padahal 2000 itu Bulan Mei Gue masih bisa Ngalain dia 2000 bulan Agustus Dia juara Olympic Habis itu dia retire Tapi Setiap orang beda-beda Tinggal gimana Cara mengasumsikan Menjabarkan Kenapa cepat Kenapa lambat Kapan dia mulai Untuk eksisnya Apa semuanya Kayak misalkan Kayak pemain Thailand Sekarang Rachanok Dia dua kali apa tiga kali Dia juara dunia junior kan Ansiong juga Apa semua juga Banyak lah Jadi beda-beda ya Beda-beda Tipikalnya beda-beda Mungkin yang di Usia mudanya Dia telat Tapi di usia Umur 24-25 Dia baru juara Menurut lu Lebih Emang gak bisa dipilih Atau menurut lu Yang lebih Ideal yang mana Memang dari awal Geber Kalau Sekarang gini Itu kan satu kejelian Misalkan kayak gini Kita di Platnas Ada yang namanya seleksi Iya kan Seleksi itu Yang dimasukin Platnas itu Let's say Di umur junior Junior mungkin Kalau yang seleksi itu Umur 17-18 Tapi Kalau umur 16-15 Juga dia punya prestasi Dia punya talenta bagus Kenapa enggak Untuk masuk Dia ada special case-nya Untuk bisa masuk Jadi harus jeli Bahwa dia juga Bisa ngeliat Si pelatih Apa si tim Telescoating ini Ngeliat dia Oh ini bagus nih Dari segi Postur tubuh Dari segi Teknik Fisik Dia memadai Kenapa enggak untuk coba Jangan sampai berasumsi Oh ini masih muda Jangan masuk lah Kalau muda masih dibiarkan Nanti lama-lama juga busuk Dia enggak Enggak bisa Apa namanya Enggak bisa Bersaing dengan yang lain juga Gue juga dulu Masuk pelatih Umur 15 tahun Dan gue bisa buktiin Kenapa itu Gue bisa ngomong itu Itu yang terjadi Dalam diri gue sendiri Gue dulu umur 15 tahun Gue ditentang Gue masuk Terlalu muda Ngapain Tapi gue dalam seleksi Gue ranking Nomor 4 Otomatis masuk Ya gue wajar kok Apapun semua Di olahraga ini Gue buktiin dengan prestasi Bukan gue kedekatan Dengan siapa Dengan siapa Enggak bisa Kalau sekolah Pekerjaan gue bisa Sekolah misalkan Gue enggak juara Di universitas ini Gue bisa di juara Di universitas lain Tapi kalau olahraga Enggak mungkin Lo enggak juara Di bulu tangkis Lo juara di bola Kan enggak mungkin Sulit Sulit Iya kan Gue bisa ambil gelar Di universitas A Bisa gue ambil gelar gini Lo belum tentu gelar di sini Tapi olahraga kan cuma satu Makanya gue bilang Olahraga ini enggak gampang Itu harus diapresiasi Yang memang besar-besar Dalam arti Juara itu cuma satu Gitu loh Kalau Olahraga itu juga Enggak gampang juga Ada masanya Berapa lama Kalau kita sekolah Kita kerja Banyak macem ya Sekolah sampai umur berapa Juga ada S1 S2 S3 S3 Umur 60 pun masih bisa sekolah Olahraga mana bisa Ada usia produktif Jadi Balik lagi Harapannya olahraga lebih diperhatikan lagi Mudah-mudahan jadi prioritas bangsa ini Harus jadi prioritas Itu dia kenapa juga Jebret Media fokus Karena selama ini belum prioritas Belum prioritas Jadi kayak kecil aja Dari budget segala macem kan juga memang jauh sekali Ya sekarang mungkin dari beberapa Menteri beberapa Pergantian yang lalu-lalu Ya bersyukur alhamdulillah kan Banyak atlet-atlet yang jadi ASN Tapi kan kita harus Sesuaikan juga apakah dia bisa Atau enggak disitu Kenapa misalkan Di negara lain, oh ada uang pensiun Ada uang masa depannya Ya Lebih baik Mereka misalkan lesai Kalau menurut gue ya Ini misalkan dari pemerintah entah kecil Entah besar ini ada uang bulannya yang penting Pemerintah perhatiin Mereka akan seneng Mereka untuk jenjang kebawahnya juga Untuk orang tua Oh ada kok uang pensiunnya kok Setelah lu enggak jadi pemain Tapi kan itu ada levelnya Ada kategorinya Nah saya misalkan jurasi game SN game, world champ, olimpik Kan enggak bisa disamain semua Ada level-levelnya Tapi kan kalau sekarang kan tanya orang Misalkan Orang nanya sama gue aja Anak lu jadi atlet Belang Akhirnya enggak deh Anak gue sekolah Karena kita enggak tahu masa depannya Kalau dia jadi, kalau enggak jadi Kita enggak tahu Tapi gue berharap Kedepan ini Selain gue juga Berusaha untuk menyuarakan Untuk masa depan atlet Ya pemerintah juga harus Sinkronize Untuk sama ininya Juga mau mendengarkan Ya itulah Harus collab Antara misalkan Kemenpora Institusi olahraga yang lain Pemerintahan Kementerian yang lain Untuk menjadikan bahwa Olahraga ini prioritas Bahwa olahraga ini Dijamin masa depannya Jadi banyak yang atlet Banyak orang Orang tua Menyarankan anaknya Menjadi atlet Itu Kalau sekarang kan Kita takut Benar Dan itu udah lama Tapi tuntutannya kan Pemerintah Oh ini juara Juara umum Ini juara ini Kasih bonus Abis itu kan besok Uang kasih seribu Juga selesai Abis Tapi di Atlet-atlet kita Sebenarnya Kayak bulu tangi sama bola Sebenarnya udah banyak yang Kalau gue sih ngeliat Juga perlu di cabang lain Karena kayak bola sama bulu tangis Untuk yang elit Gue liat udah mewah-mewah juga tuh Bulu tangis mewah bagi yang Mereka punya prestasi Kalau yang enggak Makanya gue bilang tadi Angkatan gue Yang lu tau kan cuma gue sendiri Yang lainnya Mana-mana Sementara Yang Memperjuangkan untuk masuk nomor itu Di generasi lu banyak gitu ya Banyak Jadi ya Cuma berdoa dan berharap Bisa lebih baik ke depan Itu aja sih Siap Mental dari pelatnas Tapi akhirnya dia jadi Tarkam gimana? Ya mereka Mereka Selama mereka masih bisa hidup Enggak ada masalah Apalagi yang gue benci itu Orang keluar dari pelatnas Mereka main di luar negeri Mereka ngelatih di luar negeri Kadang orang kita bilang Itu enggak nasionalis Eh gue bilang Lo jangan pikir mereka di luar enggak nasionalis ya Mereka itu nasionalis loh Mereka tetap kalau ditanya orang mana? Indonesia Emang di Indonesia lo kasih makan? Kan enggak? Mereka juga di dalam sendiri Juga disia-siain Jadi kalau mereka masih yang Dijudulkan sekarang Di bola ada Tarkam Di bola tangis ada Tarkam Mereka yang masih Bisa cari makan Go ahead Enggak masalah Mereka yang memang Udah disitu ya Kita harus support juga gitu loh Karena apa? Gue bilang tadi Untuk jadi atlet enggak gampang Ilang masa muda Masa kecil Masa muda Masa remaja Masa sekolah itu udah ilang Karena hari-hari kita akan main bulu tangis Pelajaran kita tertinggal Kemampuan kita untuk belajar yang lain Kita udah enggak bisa Bisa hanya disitu Ngapain kita harus kecilkan? Ngapain kita harus kecilkan? Kita harus support dia Dia udah bangga kok Dia aja bangga dengan mendapatkan Sekecil itu Kita juga harus bahagia Oh ternyata dia bahagia Jadi seperti gue Misalkan gue yang paling bersyukur disini Gue udah dibilang Kalau di prestasi gue dalam Level paling atas Gue support mereka gitu loh Selama lu cari duit positif Lu mau main dimanapun Lu mau pasti ada jalan Gitu loh Jadi Kalau kita yang bermales-malesan Ya Itu lain cerita Tapi kalau misalkan Lu asal mau Kesana Kesini Lu mau kerja keras Coba itu semua Pasti ada jalan lah Tuhan juga enggak Merem Gitu loh Ya udah lah Apa yang lu dapetin Seribu Dua ribu Biasa misalkan kita dapet Lima ribu Ntar lu dapet seribu Dua ribu Dari bawah lagi Ya disyukurin aja Gitu loh Kita kan tau juga Gitu loh Karena di kita Dari PB INA Ada satu Coach pelatih lima negara Satu jadi pemain Tarkam tiktokers nih Jadi Mereka jadi semangat Lu bilang begitu gitu Bahwa mereka lakukan Iya dong Kadang kan Itu balik lagi Kalau misalkan tiktoker Sekarang Berhadapan dengan Yang namanya Sosial media kan Iya Dengan ya itu Tadi netizen itu kan Berhadapan dengan orang Dia pasti kan ada Pro kontra Gitu loh Buat gue yang Eh gue bilang Ini gue juara ini Juara ini Belum tentu gue seperti dia loh Bisa gue bilang Hebat dia gitu Maksudnya kita harus Saling support Saling respect juga gitu loh Iya kan Jadi harus kita dukung juga gitu loh Mungkin jalannya beliau Ya seperti ini Jalannya gue seperti ini Kita harus saling support gitu Harus saling mendukung gitu loh Apalagi kalau misalkan Buat gue di dunia bulu tangkis gitu loh Gak boleh ada yang mengecilkan Yang gak berhasil Ya Setuju Buat gue yang maksudnya Kalau secara prestasi ya Gue gak boleh mengecilkan itu Karena apa Misalkan yang di levelan gue Yang di sama-sama dulu juga Angkatan gue Kalau tanpa mereka pun Gue gak mungkin kayak sekarang ini Karena apa Mereka misalnya dulu bareng-bareng Sparring partner Apa jadi apa Kalau gue dulu Dalam waktu Dalam meniti karir Gak ada mereka Gue juga gak mungkin jadi Jadi kalau apapun yang mereka Ambil jalurnya lewat Tik Tok Lewat sosial media Lewat dengan cara dia Tarkam dengan ini Yang penting Dia bisa menghasilkan Yang pasti Lu harus Kerja keras Karena untuk menghasilkan sesuatu itu Gak gampang Gak mudah Yang lu tinggal minta Apa Semua Gak ada yang kerja untuk Tiba-tiba gampang Cari duit Gak ada Pasti harus kerja keras Suatu saat Kalau kita ulet Apa gigi Kita punya target Punya apa Motivasi kita mau Ada kemauan Kita akan berhasil Kok gak mungkin lah Tapi kalau kita bermales-malesan Ya lu jangan harap deh Bobo aja di rumah Agri Kerja keras ya Coach bule Semangat Karena kita mau PB INA Keliling Indonesia 4 tahun ntar Atopik Salah satu kota ikutan Boleh Boleh karena Boleh dong Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kita datangi Di kota yang ketiga Boleh Kalau Kabupaten Bandung Bandung prioritas gue Kampung-kampung Kita undang nih Boleh Kampung Kita mainnya mau di kampung-kampung Kabupaten Bandung Yang penting orangnya banyak kan Banyak Oh itu sangat dibutuhkan Orangnya banyak Terakhir Paling terakhir Kalau Gout Pemain bola Ada Maradona Pele Belakangnya Ada Ronaldo Sama Messi Ada orang-orang kita juga Nyebut Salah seorangnya Untuk Tunggal Putra TH Atopik Kalau lu sendiri Goutnya Pemain bulu tanggis Indonesia Siapa Eh Ya pulu tanggis Indonesia deh Susah ya Maksudnya Kayaknya gue susi Susah Lu susah Lu sekarang Itu kan Beda Pasti beda Tiap orang kan Ditanya Lu A, B, C, D Beda Sekarang Maradona Pele Eranya Beda Jamannya beda Tahun kapan Sekarang mungkin orang bilang Jamannya Messi, Ronaldo Dari segi umur aja beda Gitu loh Mau kapan Lihat dari skillnya Kita kan kayak beli baju Seleranya Beda Beda Nah bulu tanggis pun sama Kalau bisa dibilang Misalkan Susi Susanti Dia juara semua udah ada Kalau yang multi event Susi Susanti itu kan Asian Games belum pernah Oh iya Asian Games Ya Gitu kan Kalau misalkan Kita mau lihatnya makanya Levelan yang mana Kalau kita Kalau melihat gue Multi event Semua udah Sea game Asian Games Olympic Watch Champ Mungkin yang Yang Group Kayak Thomas Cup Sudirman belum pernah Sudirman belum Gitu kan Riki Rexy udah semua juga Tapi Riki Rexy Sea Game belum Ada aja ya Ada aja gitu loh Misnya Makanya kita ngeliatnya gimana Balik lagi gitu Kalau masalah God itu kan Bahasa dari media aja Bahasa dari Institution aja Itu aja gitu loh Jadi Yang pasti kita Harus selalu Saling respect aja lah Bahwa dia juara ini Juara ini Itu aja sih Buat gue Julukan itu Ya gak peduli ya Biarin lah Itu yang membesarkan juga media Kita ikut Ya Ya seneng aja Apa yang mereka Katain gitu loh Kalau ditanya Siapa God Indonesia Gue gak tau Karena gue juga bukan Manusia yang sempurna Bukat atlet yang sempurna Dari A sampai Z Udah gue rai semua Kecuali misalkan A dari sampai Z Itu pertanian gue rai semua Gue akan ngomong Siapa yang paling bagus di Indonesia Gue gak bisa ngomong itu Gitu loh Oke Kalaupun ada yang lain Misalkan atlet yang ngomong Ya itu kan pendapatnya dia Monggo aja Tapi kalau orang bilang Lu lah Godnya Lu terima Ya gue bersyukur Gue terima aja Gak masalah gitu loh Mantap Pilihan masing-masing Itu kan satu Satu apresiasi ya Buat gue gitu loh Tapi kalau misalnya Tanya gue siapa Gue gak tau Banyak Makanya mau dari mana Gitu loh Apalagi di bulu tangkis Kan juara olimpik banyak Kalau mau dilihat komplit Semua si game Masing game Bla 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 Hendra Asan juga Iya Bukan Hendra Asan Hendra Kido Udah semua juga Susah gitu loh Itu kan perkara selera aja Orang mengasumsikan Mau kata apa Emang yang mau ngasih julukan Minion siapa? Iya Emang dia Dari awal Ngasih julukan Gue Minion Kan enggak Itu pun Godman sama Jadi ya sudah lah Itu kan di dunia maya Biar aja Dengan begitunya Biar rame Biar hidup tuh Lebih berwarna Karena kan sekarang Lu bilang sendiri Yang penting sekarang Perlu yang rame kan Perlu yang rame Kita ke Bandung Selatan Eh ke Kabupaten Bandung Yang rame Wah Udah mantap nih Ngobrolan kita Dan tadi Atopik juga udah bilang Nanti kita mau dikasih kaos Jersi bodi tanah tangan ini Gue lupa tadi Ditaruh di museumnya Jebret Media Luar biasa sekali Dan ini adalah rekor Jebret Talks Karena durasi kita hari ini 2 jam 15-20 menit Nuhun Udah dateng kesini Ya ampun Happy Terima kasih ya Haneda Narita Narita Oh Narita Dan ini tadi Dari tadi Lu disini Ada satu orang Dari tim Jebret Media Yang Gue Paksakan Untuk membuat sesuatu Dan ini Dipersembahkan untuk Lu Lu dong Lu yang bikin Biar lu Diancolex dong Sini Sini Langsung dibuat Barusan Untuk lu Kenapa mata gue dari utara Nah ini Jadi dia Mungkin liat lu tadi ketawa ya Tapi dari tadi dia Nyiapin disitu Sini lu Salam lu Terima kasih Nanti revisi-revisinya Setelah acara ya Kalau dia perlu direvisi Dari utara Tapi ini Pemberian dari Jebret Talks Bukan pemberian lah Ini ucapan terima kasih Noona Siap Terima kasih Dan Ada satu lagi Kita minta tanda tangan ya Nah ini Ini juga Kalau ini terlalu Ini ya Kalau itu Ada Ada spidol Ini ada Kalau itu kan terlalu kecil matanya Ini kok terlalu besar ya Makanya Satu selatan Kalau ini buat kita Ini kalungnya pun Kaleng kongguan Ayo lu Eh Lu yang bener Oh kalau ini dia yang bikin ya Oh di mana nih Di sini aja Di sini aja Kaleng kongguan Luhun Terima kasih ya Thank you Jebret Team Kita ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya Dan ini episode spesial Bersama dengan Taufik Hidayat Untuk anda semua Sampai ketemu lagi Jebret Hai pemirsa Nah inilah dia Waktunya Taufik Hidayat Taufik Hidayat